Su Fang dengan hati-hati memilih 10.000 orang dari banyak bawahannya. Su Han Lingzi, reinkarnasi abadi Yao He, Chu Hexing, Su Jiao Yue, Tuan Muda Han Suo, dan para jenius lainnya, serta Pan Zhong dan bawahan setia lainnya, juga disertakan. Tuan Muda Tian Wu dan Bai Hou Lan telah bergegas ke alam surga hunyuan dari Blue Dome Starfield. Keduanya secara sukarela bergabung dengan Su Fang dan juga termasuk di antara 10.000 orang yang memasuki Yuan Tiamong. Big Goblin juga bisa dibawa ke Yuan Tiamong, tapi harus masuk dalam kuota. Oleh karena itu, King Yu, Bai Ling, Putri Duyung Bunga Matahari, Kadal Api, dan lainnya juga akan memasuki Yuan Tiamong bersama Su Fang. Su Fang ingin menggunakan Yuan Tiamong untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Selama periode ini, tiga bersaudara dari keluarga Liao membawa ribuan guru tak berjiwa ke alam surga hunyuan. Tuan yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendali mereka juga akan datang satu demi satu. Kill 11 Su Fang meninggalkan roh primordial kedua untuk terus mengembangkan kekuatan tak berjiwa di luar dan mencoba menyusup ke klan Dewa Kuno dan Kekuatan Super. Konflik dengan keluarga Luo kali ini membuat Su Fang menyadari pentingnya kekuasaan. Meskipun dia tidak rakus akan kekuasaan, tanpa jaminan kekuasaan, dia akan diintimidasi dan ditindas. Dia bahkan mungkin tidak bisa melindungi hidupnya, apalagi bangkit. Klan Dewa Kuno dan Kekuatan Super telah menetap sejak lama dan memiliki dasar yang dalam. Tentu saja, Su Fang tidak bisa membandingkannya. Namun, roh primordial kedua Su Fang menggunakan metode iblis malam dalam mengendalikan roh para Dewa Primordial untuk menyusup ke klan Dewa Kuno ini dan mengendalikan tuan mereka. Pada saat kritis, hal itu akan memainkan peran yang tidak terduga. Terutama keluarga Luo, San Sekerta, dan keluarga Yi yang memusuhi Su Fang. Su Fang cepat atau lambat akan membalas dendam pada mereka. Mereka adalah sasaran utama penyusupan roh primordial kedua. Setelah semuanya diatur, Su Fang diam-diam menunggu waktu untuk memasuki Yuan Tiamong. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Su Fang adalah Luo. Dia tidak dapat menemukan berita apapun tentang dia, yang membuat Su Fang sangat khawatir. Selain itu, tidak ada berita tentang roh darah abadi yang dia kirimkan. Pada hari ini, Su Fang, yang sedang berkultivasi, merasakan beberapa gerakan di tubuhnya. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan medali perintah Yuan Tiamong. Dalam sekejap, suara ahli Yuan Tiamong terdengar, semua jenius Yuan Tiamong, berkumpul di pintu masuk Yuan Tiamong. Tidak boleh ada penundaan. Saya akhirnya akan memasuki Yuan Tiamong. Semangat Su Fang bangkit. Dipenuhi dengan antisipasi, dia menyimpan 10 ribu bawahannya ke dalam dunia batinnya dan kemudian pergi ke pintu masuk Yuan Tiamong. Lebih dari 10 ribu orang jenius datang dengan sangat cepat. Mereka disusun dalam urutan langit, bumi, hitam, dan kuning. Dipimpin oleh Diyuan, 10 jenius dari dojo alam surgawi berdiri di paling depan. Su Fang diturunkan ke dojo alam bumi dan berdiri di belakang 10 dari mereka. Su Hansin mengirimkan suaranya kepada Su Fang, Su Fang, diturunkan ke alam bumi bukanlah apa-apa. Dengan kekuatanmu, cepat atau lambat kamu akan kembali ke alam surga. Aku khawatir ini tidak akan semudah itu, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin, jawab Su Fang. Melihat Su Hansin dan Dewi Luo, Su Fang sekali lagi menyadari betapa lemahnya dia. Jika dia cukup kuat, Dewi Luo tidak perlu membela dia. Klan Phoenix ilahi kuno tidak akan menghentikannya dan Su Hansin. Su Hansin pasti sudah kembali ke sisinya sejak lama. Memasuki Yuan Tiamong hanyalah langkah pertama. Jalan masih panjang, Su Fang mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Luo Singtian dan Yiloyang menoleh untuk melihat Su Fang. Mata mereka penuh dengan ejekan dan permusuhan. Su Fang tersenyum malu. Menurutnya, meski keduanya luar biasa, mereka hanyalah badut yang mengandalkan kekuatan keluarganya. Hanya di Yuan yang bisa dianggap sebagai lawan yang layak oleh Su Fang. Su Fang. Salah satu dari sepuluh jenius mengirimkan suara roh primordialnya kepada Su Fang. Su Fang menoleh. Jenius itu sedang menatapnya. Orang ini mengenakan jubah bertanda surga berwarna biru putih. Dia adalah jenius dari dunia ilahi kuno, Duan Murenji. Tuan muda-duanmu, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin mengucapkan terima kasih. Awalnya, saya tidak memiliki kesempatan untuk masuk sepuluh besar, tetapi Anda memberikannya kepada saya. Tidakkah menurut Anda saya harus berterima kasih dengan benar? Duan Murenji mengejek dan mengejek Su Fang. Su Fang tidak punya dendam padanya. Alasan mengapa dia memperlakukan Su Fang seperti ini terutama karena Su Fang bertaruh besar pada kemenangan Cubing Yan dalam pertarungan antara Cubing Yan dan Cubing Yan. Pada akhirnya Duan Murenji berhasil dikalahkan oleh Cubing Yan. Tentu saja, dia sangat tidak senang dengan Su Fang dan membencinya. Saat ini, dia memanfaatkan kesempatan untuk membalas budi kepada Su Fang. Mata Su Fang membeku. Sama-sama, saya bisa mengambilnya kembali kapan saja. Duan Murenji berkata dengan arogan, Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, Salahkan dirimu sendiri karena terlalu sombong dan merusak masa depanmu sendiri. Karena Anda berasal dari latar belakang rendahan, Anda harus berperilaku baik. Jika Anda terus sombong, Anda bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidup Anda, apalagi masuk ke Yuan Tiamong. Su Fang mendengus dan mengabaikan Duan Murenji. Pada saat ini, Cubing Yan mengirimkan suara roh primordialnya. Su Fang, jangan pedulikan sampah dari dunia ilahi kuno itu. Aku yakin kamu akan segera dipromosikan ke alam surga. Terima kasih. Tidak perlu. Anda dan saya adalah orang yang sama. Tujuan kami adalah mencapai puncak kultivasi. Saya harap saya dapat menemukan pendamping dalam perjalanan menuju puncak. Saat dia berkomunikasi dengan Cubing Yan, ratusan ahli Yuan Tiamong muncul di pintu masuk Yuan Tiamong. Orang yang memimpin adalah Xiao Wanting, orang yang bertanggung jawab atas hukuman Yuan Tiamong. Mata cerah Xiao Wanting dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengalihkan pandangannya ke para jenius, menyebabkan mereka gemetar seolah-olah mereka membeku. Xiao Wanting berkata dengan anggun, mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan memasuki Yuan Tiamong. Aturan Yuan Tiamong telah diturunkan kepada anda semua. Saya tidak akan mengatakan banyak tentang sisanya. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Cahaya ilahi menyapu Su Fang. Xiao Wanting melanjutkan dengan dingin, jangan berpikir semuanya akan baik-baik saja hanya karena kamu telah memasuki Yuan Tiamong. Jika kamu melanggar aturan Yuan Tiamong, kamu juga akan diusir dari Yuan Tiamong. Desir. 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 Mata semua orang tertuju pada Su Fang. Jelas sekali, kata-kata Xiao Wanting ditujukan kepada Su Fang. Beberapa orang jenius merasa sombong, sementara beberapa orang jenius dari latar belakang sederhana merasakan ketidakadilan terhadap Su Fang. Namun, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Mereka bahkan tidak berani menunjukkan ketidakadilan di wajah mereka. Yuan Tiamong memperlakukan saya seperti ini karena mereka ingin saya patuh dan tunduk pada Yuan Tiamong. Pada akhirnya, Yuan Tiamong adalah milik yang mulia penguasa, klan ilahi tertinggi, dan kekuatan super. Menyerah pada Yuan Tiamong berarti tunduk pada para ahli dan kekuatan ini. Ekspresi Su Fang acu tak acu, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Saya hanya menggunakan Yuan Tiamong sebagai batu loncatan untuk naik ke puncak. Nasib saya sendiri tidak akan pernah bergantung pada siapapun. Baik itu yang mulia penguasa, klan ilahi tertinggi, atau kekuatan super, tidak satupun dari mereka yang bisa mengendalikan nasibku. Selain itu, banyak ahli dari seluruh alam semesta telah bergandengan tangan untuk menciptakan Yuan Tiamong. Mereka telah dengan hati-hati membina Anda sehingga Anda dapat berkontribusi pada umat manusia di masa depan. Setelah memasuki Yuan Tiamong, jika Anda tidak berusaha untuk meningkatkan diri, Anda juga akan tersingkir hingga Anda dikeluarkan dari Yuan Tiamong. Xiao Wanting berkata dengan anggun. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, masuk ke istana. Kemudian, Xiao Wanting berbalik dan menyegel bayangan ilusi istana besar di belakangnya. Dalam sekejap, istana ilusi menjadi nyata. Itu megah dan megah, memancarkan aura yang melampaui langit dan bumi, seolah-olah itu adalah istana dunia lain. Xiao Wanting memimpin banyak ahli Yuan Tiamong ke gerbang istana terlebih dahulu. Kemudian, dipimpin oleh di Yuan, para jenius Yuan Tiamong lainnya masuk satu demi satu. Su Fang berjalan di belakang 10 jenius di aula pelatihan alam surgawi. Begitu dia memasuki gerbang istana, dia langsung diselimuti oleh aura dewa yang terdistorsi. Kemudian, dunia berputar, seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu tanpa akhir. Ketika semuanya kembali normal, Su Fang dan para jenius lainnya tiba di dunia yang sama sekali berbeda. Langit dunia ini tidak seperti langit dunia luar. Sebaliknya, itu adalah kubah istana besar yang memisahkan dunia batin dan dunia luar. Balok menembus langit. Di bawah kubah, ada langit berbintang penuh bintang. Matahari ilahi tergantung tinggi di bawah kubah, memancarkan cahaya terang. Bulan dewa lainnya tergantung tinggi, redup di bawah sinar matahari dewa. Di bawah langit. Benua material yang tak terhitung jumlahnya membentang tanpa henti. Tidak ada yang tahu berapa puluh ribu mil jaraknya. Pada setiap potongan material terdapat hutan yang luas, sungai yang panjang, dan pegunungan. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan langit dan bumi. Dia langsung kaget dan terperanjat. Kispiritual alami langit dan bumi di sini sangat murni. Dia bisa dengan jelas merasakan aura dunia. Berkultivasi di sini dan memperoleh kekuatan dunia sepuluh kali lebih baik daripada di dunia luar. Su Fang diam-diam mengaktifkan roh hukum Ki Ungu miliknya. Dia bisa melihat menembus permukaan langit dan bumi dan melihat esensinya. Dia menemukan bahwa meskipun lintasan Dao Surgawi di sini tidak jelas, menemukannya tidak sesulit di dunia luar. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah dia tidak bisa merasakan jejak aura kematian di sini. Ki spiritual alami langit dan bumi aktif secara tidak normal. Dao Surgawi di sini juga sedikit berbeda dari dunia luar. Itu berbeda dari alam surga Hunyuan. Alam surga Hunyuan adalah dunia terpisah yang terisolasi dari dunia. Namun di bawah kubah istana raksasa itu terdapat dunia yang melampaui alam semesta. Ia memiliki Dao Surgawi tersendiri, dan segala macam hukum dan energi Dao Surgawi membentuk dunianya sendiri. Apa yang kurang adalah Dao Surgawi dunia ini memberi Su Fang perasaan bahwa ia telah disatukan. Dibandingkan dengan alam semesta di dunia luar, ia tidak memiliki harmoni alam dan memiliki banyak kekurangan. Para Master Yuan Tiangong sebenarnya dapat menciptakan alam semesta mereka sendiri. Meski tidak terlalu sempurna, itu masih bisa disebut kemampuan ilahi tertinggi yang menantang surga. Jika saya mengembangkan dunia batin saya secara ekstrim, itu juga akan menjadi alam semesta yang lengkap, jauh melampaui Yuan Tiangong. Tapi saya tidak tahu berapa tahun lagi. Paling tidak, saya perlu mengembangkan transformasi sembilan matahari sembilan ke transformasi kesembilan. Su Fang membuat perbandingan di dalam hatinya dan mau tidak mau merasakan rasa percaya diri dan kebanggaan yang kuat. Para jenius, tempat kalian berada sekarang adalah wilayah kuning Yuan Tiangong. Setiap jenius yang ditugaskan di balai pelatihan wilayah kuning akan berkultivasi di sini di masa depan. Xiao Ingin telah menghilang. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dari Yuan Tiangong. Budidayanya juga sangat mencengangkan, hanya satu langkah lagi dari puncak alam kaisar. Meskipun wilayah kuning adalah tempat terburuk untuk bercocok tanam di Yuan Tiangong, bercocok tanam di sini memiliki manfaat yang sama sekali tidak tersedia di dunia luar. 2222 Melalui layar cahaya, setiap orang dapat melihat dengan jelas wilayah Yuan Tiangong Huang. Ada banyak puncak gunung di setiap material, dan yang tertinggi sangat megah. Ia berdiri tinggi dan lurus, mengguncang langit. Melalui layar cahaya, para jenius dapat merasakan bahwa kispiritual langit dan bumi melimpah di gunung tersebut. Efek dari berkultivasi di sini sungguh menakjubkan. Tria parubaya Yuan Tiangong menjelaskan. Berkultivasi di alam kuning, meningkatkan kultivasi seseorang dan memahami Dao Surgawi. Efek kultivasinya lebih dari 30 kali lipat dari dunia luar. Ini sebanding dengan budidaya tanah suci klan dewa kuno. Setiap jenius dari ritus Dao alam kuning, yaitu seribu jenius teratas dalam ujian masuk Istana Surgawi, akan ditempatkan di wilayah paling tengah dari alam kuning. Mereka akan memiliki puncak utama yang akan digunakan sebagai tempat pelatihan. Dao Raid. Pada saat yang sama, tempat di mana mereka akan ditempatkan akan menjadi wilayah kekuasaanmu di dalam Istana Surgawi Primordius. Mendengar ini, para jenius di wilayah Huang sangat bersemangat. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan layar cahaya tiba-tiba berubah menjadi langit berbintang yang dibentuk oleh banyak pecahan bintang. Ini adalah area di mana ritus Dao alam mendalam berada. Setiap pecahan bintang adalah dunia rusak yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari zaman kuno setelah mereka binasa. Para pembangkit tenaga listrik di Istana Surgawi Primordius mengumpulkan mereka dari surga yang tak berujung dan membawanya ke Istana Surgawi Primordius. Setelah diubah oleh kekuatan supernatural yang transcendent, pecahan bintang ini seperti dunia dewa kuno. Setiap jenius alam mendalam akan memiliki sepotong bintang rusak sebagai ladang budidaya mereka. Karena hukum surga Dao di tanah ritual Dao alam kuning baru saja stabil dan hukumnya jelas, berkultivasi di area ini tidak hanya memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dalam aura esensi dunia yang lebih murni dan berlimpah, seseorang bahkan dapat dengan jelas mengamati aura esensi dunia. Hukum surga Dao dan dengan mudah merasakan kedalaman tertinggi surga Dao. Para jenius dari dojo alam misterius dapat memiliki tanah seluas 1 juta mil persegi di dojo wilayah Huang untuk ditinggali rakyatnya. Perkenalan pria parubaya Yuan Tianhong membuat para jenius di wilayah Huang sangat iri. Mata seribu jenius teratas dari alam mendalam semuanya berbinar, dan mereka tidak sabar untuk memasuki dojo alam misterius. Adapun dojo bumi. Pria parubaya itu terkekeh dan mengambil layar cahaya lainnya, yang berubah menjadi gambar dojo bumi. Dojo bumi seratus kali lebih kecil dari alam mendalam. Hanya ada seratus keping yang melayang di udara. Melalui layar cahaya, aura kuno dan terpencil menyerang indranya. Hati Sufang bergetar, dojo alam bumi sebenarnya adalah benua tanah air primitif. Para jenius di dunia bumi lainnya sangat bersemangat. Ritus Dao alam bumi berasal dari benua Yorewild yang diciptakan belum lama ini. Begitu kamu memasukinya, kamu bisa menyerap aura benua Yorewild dan mengamati perubahan yang terjadi ketika Dao Surgawi diciptakan. Seratus orang jenius di alam bumi teratas akan bisa mendapatkan sebidang tanah dengan radius 10 juta mil di alam kuning. Sekarang, giliran para jenius alam kuning dan alam mendalam yang iri pada para jenius alam bumi. Kultivasi adalah penanaman Dao Surgawi tertinggi, penghapusan tabir misterius yang menutupi Dao Surgawi yang halus dan misterius, dan pencarian tanpa henti akan esensi sejati Dao Surgawi. Hal terpenting bagi dewa tertinggi tingkat tinggi bukanlah akumulasi kekuatan, tetapi pemahaman Dao Surgawi untuk membentuk Dao besar miliknya sendiri. Dao agung seseorang akan menyatu dengan Dao Surgawi dan tempat tinggal ilahi di dalam tubuhnya. Meskipun lingkungan budidaya ritus Dao alam kuning dan alam mendalam jauh lebih baik daripada dunia luar, manfaat terbesar tetaplah energi spiritual alami langit dan bumi, energi dunia, dan kontak yang lebih langsung dengan Dao Surgawi. Sedangkan untuk alam bumi, dari hukum Dao Surgawi yang paling dangkal hingga tingkat kontak yang lebih dalam dengan asal mula Dao Surgawi, dan yang lebih dekat adalah dengan esensi sebenarnya dari Dao Surgawi. Oleh karena itu, semakin dalam pemahaman seseorang tentang Dao Surgawi, semakin cepat kecepatan kultivasi seseorang, semakin mudah untuk berintegrasi dengan Dao Surgawi. Di masa depan, ketinggian yang bisa dicapai seseorang dalam jalur budidaya akan lebih tinggi. Su Fang diam-diam menebak, ritus Dao alam Surgawi seharusnya menjadi dunia kekacauan yang dapat langsung menyentuh asal-usul Dao Surgawi, bukan? Seperti yang diharapkan Su Fang, pria parubaya Yuan Tiamong sekali lagi mengeluarkan Suan Guang dan memadatkan dunia caotik. Dunia caotik berbeda dari caotik void di luar dunia ilahi. Caotik void adalah kehampaan yang dingin dan tandus tanpa energi spiritual alami langit dan bumi, serta energi dunia. Dunia caotik yang ditampilkan di layar terang tampak kosong dan gelap gulita, namun kenyataannya, ia berisi segala sesuatu di langit dan bumi. Itu adalah keadaan kehampaan sebelum langit dan bumi diciptakan. Periode ini juga dikenal sebagai alam precelestial. Saya yakin Anda sudah menebak bahwa ritus Dao alam Surgawi dibangun dalam kekacauan prasurgawi. Dalam ritus Dao alam Surgawi, Anda tidak hanya dapat menyerap caotik di Dao Surgawi untuk mengolah dan memperoleh kekuatan tertinggi ciptaan, tetapi Anda juga dapat merasakan perubahan langit dan bumi dan memahami esensi sebenarnya dari Dao Surgawi. Kata-kata pria parubaya itu membuat mata semua orang jenius berbinar. Bahkan mata di yuan bersinar dengan cahaya aneh. Caotiki adalah asal mula langit dan bumi serta alam semesta. Semua materi, energi, dan bahkan kehidupan lahir dari caotiki. Ketika dewa melampaui kesengsaraan, caotiki akan turun dan membersihkan tubuh dewa, menyebabkan tubuh dewa mengalami transformasi. Aura alami langit dan bumi dalam ritus Dao alam Surgawi bukanlah energi spiritual, melainkan caotiki. Tentu saja, tidak mungkin itu adalah caotiki murni yang turun selama masa kesengsaraan. Namun, betapapun tipisnya caotiki, ia masih melampaui energi spiritual dan esensi dunia. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa dalam ritus Dao alam Surgawi, seseorang dapat memahami esensi sejati Dao Surgawi dan menyentuh inti langit dan bumi serta alam semesta. Dengan lingkungan kultivasi seperti itu, belum lagi para jenius rendahan, bahkan orang-orang kekaisaran seperti di Yuan, yang terlahir dengan latar belakang bangsawan yang tak tertandingi, akan kesulitan mendapatkan lingkungan kultivasi yang menakjubkan. Ria parubaya itu melambaikan lengan panjangnya, dan layar cahaya di depannya langsung menghilang. Saya yakin Anda semua memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang empat alam Yuan Tiamong. Masih banyak hal yang belum Anda lihat, jadi saya akan menjelaskannya satu per satu di sini. Dengarkan baik-baik. Selain lingkungan kultivasi paling dasar, status dan perlakuan yang dinikmati oleh para jenius di alam langit, bumi, mistik, dan kuning juga sangat berbeda. Ambil contoh poin prestasi paling dasar. Titik awal bagi para jenius dalam ritus Dao Alam Surgawi adalah seribu poin, sedangkan alam lainnya masing-masing enam ratus, tiga ratus, dan seratus poin. Di dalam Yuan Tiamong, terdapat berbagai macam tempat suci budidaya, metode budidaya, kekuatan supernatural, ramuan, dan sumber daya budidaya lainnya. Hak istimewa yang dinikmati oleh para jenius dari berbagai alam juga berbeda. Terakhir, saya ingin memberitahu kalian semua, jangan berpikir bahwa kalian bisa duduk santai hanya karena kalian sudah memasuki Yuan Tiamong. Tidak satu pun dari sumber daya budidaya itu diberikan secara gratis. Kalian semua harus menggunakan kekuatan kalian sendiri untuk memperjuangkannya dan menukarnya dengan poin prestasi. Para jenius di empat bidang ritus Dao akan mengadakan ujian kecil setiap 10 ribu tahun, kompetisi kecil setiap 100 ribu tahun, dan kompetisi besar setiap 1 juta tahun. Setiap jenius akan memiliki misi dasar yang berbeda. Ujian kecilnya adalah menguji penyelesaian misi dasar dalam 10 ribu tahun terakhir. Jika Anda bahkan tidak dapat menyelesaikan misi paling dasar, para jenius di alam kuning akan langsung dikeluarkan dari Yuan Tiamong, dan alam lainnya akan secara otomatis diturunkan. Kompetisi kecil setiap 100 ribu tahun dan kompetisi besar setiap 1 juta tahun adalah kompetisi antara para jenius dari berbagai alam. Para jenius yang menempati peringkat terakhir juga akan tersingkir. Selain itu, kamu juga harus menerima tantangan dari para jenius lainnya. Yang kalah juga akan diturunkan ke tingkat Dao Rate yang lebih rendah. Yuan Tiamong mengasuh kalian semua untuk menghadapi bencana yang telah menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, kalian semua harus keluar dan menjelajahi tempat-tempat berbahaya untuk mendapatkan pengalaman. Anda bahkan harus menghadapi pembangkit tenaga listrik, iblis, dan iblis yang telah bangkit. Bahaya yang harus Anda alami tidak kurang dari apa yang Anda alami di alam ilahi panheng. Ada bahaya kematian kapan saja. Saya memperkirakan dalam jutaan tahun lagi, 60% dari Anda akan mampu bertahan hidup. Itu sudah tidak mudah. Kata-kata pria parubaya dari Istana Surgawi Primordius menyebabkan banyak orang jenius menyadari nasib kejam seperti apa yang menanti mereka. Semuanya tegang, dan bahkan beberapa orang jenius dengan latar belakang bangsawan memucat karena ketakutan. Satu-satunya yang mampu mempertahankan ketenangan mereka adalah di Yuan dan beberapa orang jenius lainnya. Kiel 11. Kembalilah ke ritus Dao masing-masing. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu dapat menanyakannya di slip giyok yang diberikan kepadamu sebelumnya. Kamu juga dapat memasuki kuil tiansu dengan token tersebut. Sedangkan untuk orang-orang atau monster-monster besar yang kamu bawa ke Istana Surgawi Primordius, selain para penjaga yang ditugaskan kepadamu oleh Istana Surgawi Primordius, tidak ada orang lain yang diperbolehkan membawa mereka ke dalam Medan Dao. Mereka harus tetap berada di dalam wilayah Alam Kuning. Ingatlah untuk pastikan bahwa mereka menerima token Istana Surgawi Primordius, jika tidak mereka akan ditekan oleh Dao Surgawi. Selain itu, setiap 10 ribu tahun mereka harus membayar biaya poin prestasi. Pergilah, token identitasmu akan secara otomatis memandumu ke wilayah kekuasaanmu di Alam Kuning. Akan ada susunan ruang di wilayah kekuasaanmu untuk mengirimmu ke Ritus Dao masing-masing. Tria parubaya itu tanpa lelah memperingatkannya dan kemudian pergi karena malu. Para jenius itu berpencar, mengeluarkan token mereka, dan pergi mencari wilayah kekuasaan mereka di Alam Kuning. Su Fang, Su Hansin dan aku akan menunggumu di Ritus Dao Alam Surgawi. Dewi Luo dan Su Hansin tersenyum pada Su Fang lalu terbang berdampingan. Menurut pendapat mereka, hanya masalah waktu sebelum Su Fang kembali memasuki Ritus Dao Alam Surgawi. Su Fang, Luo Singtian terbang menuju Su Fang, matanya penuh provokasi dan ancaman. Izinkan aku memberitahumu sesuatu. Dari tiga penguasa tertinggi yang bertanggung jawab atas dojo alam bumi, salah satunya kebetulan ada hubungannya dengan klan Luoku. Su Fang mengejek, Luo Singtian, kamu mungkin lupa bagaimana aku melumpuhkan Luo Changkong dan bagaimana rasanya diubah menjadi tongkat manusia, bukan? Su Fang, mari kita tunggu dan lihat. Akan ada kesempatan bagimu untuk berlutut di kakiku. Luo Singtian mengertakan gigi dan matanya terbakar amarah. Dia meninggalkan beberapa patah kata dan pergi dengan rasa malu. Su Fang tiba-tiba berkata, Luo Singtian, kamu berhutang padaku total 6.000 poin prestasi. Jangan lupakan itu. Luo Singtian terhuyung dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di Yuan memandang Su Fang dari jauh dan mentransmisikan suaranya, Su Fang, saya akan menunggu tantangan Anda dalam ritus Dao Alam Surgawi. Su Fang menjawab, aku akan melakukannya. Kemudian Su Fang mengeluarkan tokennya. Token itu memancarkan aura ilahi, dan terdapat kekuatan penuntun yang membimbing Su Fang hingga ke kedalaman alam kuning. Setelah melewati potongan-potongan materi terapung, ia sampai ke langit di atas benua material besar dengan luas jutaan mil. 2.223 Mereka datang ke wilayah kekuasaan. Sekitar 10 tahun kemudian, Su Fang menggunakan kekuatan dan formasi magisnya untuk membuat tempat tinggal gua di pegunungan dan menetap di Suan Lingzi, Bai Ling, King Yu, dan yang lainnya. Su Fang, pergilah ke alam bumi dan berkultivasi. Serahkan tempat ini padaku, kata Suan Lingzi. Kemudian Suan Lingzi menunjukkan ekspresi meminta maaf dan menghela nafas. Aku khawatir kami akan menjadi beban bagimu. Lingkungan budidaya alam bumi puluhan kali lebih baik daripada alam surga Hunyuan. Suan Lingzi dan yang lainnya berkultivasi di sini dan meningkat pesat. Ini adalah kekayaan yang tidak diimpikan oleh siapapun. Namun, harga yang harus dibayar Su Fang tidaklah kecil. Meskipun lingkungan budidaya di alam bumi luar biasa, namun tetap membutuhkan segala jenis sumber daya untuk budidaya. 10.000 Dewa dan Goblin besar adalah angka astronomis. Yang lebih buruknya adalah setiap 10.000 tahun, setiap orang harus membayar satu poin prestasi Hunyuan. Jumlahnya tampaknya tidak besar. Faktanya, nilai setiap poin prestasi sangat mengejutkan. Su Fang pernah memperkirakan bahwa nilai 10 poin prestasi sama dengan 1 pil Sein keberuntungan. 1 poin prestasi sama dengan 1 persepuluh dari Good Fortune Sein Pil. Dari sini, orang dapat melihat betapa berharganya benda itu. Ini berarti bahwa 10.000 orang yang dibawa Su Fang ke dalam Yuan Tiangong saja akan membuatnya kehilangan seribu ramuan suci penciptaan setiap 10.000 tahun. Bahkan seorang penguasa area tidak mampu mengeluarkan biaya sebesar itu. Su Fang tersenyum dan berkata sembarangan, Kakek, kamu bisa berkultivasi di sini dengan nyaman. Tidak sulit bagiku untuk mendapatkan poin prestasi. Anda lupa bahwa saya masih memiliki hutang sebesar 9.000 poin prestasi. Saya tidak kekurangan mereka untuk saat ini. Dalam ujian masuk istana, Su Fang memenangkan total 9.000 poin dari Fansu, Yiloyang, dan Luo Singtian. Kemudian, dia memeras 3.000 poin dari Luo Singtian. Sayangnya, Fansu telah meninggal, jadi 3.000 poin prestasinya hilang secara alami. Yiloyang dan Luo Singtian memiliki total 9.000 poin. Hanya Kaisar Daoyang secara pribadi berjanji bahwa selama mereka memiliki poin, mereka akan secara otomatis mentransfernya ke Su Fang. Su Fang turun dari alam surga ke alam bumi. Awalnya 1.000 poin sekarang menjadi 600. Dengan cara ini, Su Fang memiliki 9.600 poin di tangannya. Di antara banyak jenius Yuan Tiangong, dia bisa dianggap sebagai tiran lokal yang kaya. Suan Lingzi tersenyum pahit dan berkata, kita tidak bisa hanya duduk dan makan. Bai Ling berkata, saudaraku, kami tidak akan hanya duduk di sini dan menikmati hasil kerja orang lain. Kami akan berusaha mendapatkan poin dan mengurangi tekanan Anda sebanyak mungkin. Selain 10.000 orang jenius yang tinggal di Yuan Tiangong, ada juga klan dewa kuno dari dunia dewa kuno, serta kekuatan Kaisar yang mulia. Jumlah dewa tidak terhitung banyaknya. Semua dewa ini tinggal di alam kuning dan membentuk vaksi mereka sendiri. Mereka juga perlu mendapatkan poin melalui berbagai metode untuk menukar teknik budidaya dan sumber daya yang mereka butuhkan. Namun, para dewa ini berada di dasar Yuan Tiangong. Paling-paling, mereka hanya bisa menikmati teknik budidaya dan sumber daya yang bisa ditukarkan oleh para jenius alam kuning. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menukar sesuatu yang lebih maju, tidak peduli berapa banyak poin prestasi yang mereka ambil. Mata tajam King Yu menyapu para master dan jenius di bawah Su Fang dan berteriak, apakah kamu mendengar itu? Su Fang tidak membawamu ke sini untuk kamu nikmati. Jika kamu tidak bekerja keras, raja ini akan menelanmu. Iya. Pan Zong, Tuan Muda Han Suo, dan yang lainnya merespons secara serempak. Mata mereka dipenuhi tekat dan rasa terima kasih kepada Su Fang. Setelah mengatur semua orang, Su Fang mengaktifkan token itu dan melepaskan kekuatan suci pelindung. Dia melewati susunan ruang angkasa di wilayah tersebut dan langsung tiba di dojo alam bumi. Sama seperti gambar yang pernah mereka lihat sebelumnya, dojo Su Fang di alam bumi dibangun di benua yang tidak ternoda. Itu bukanlah reruntuhan seperti reruntuhan yang tidak diketahui, tapi benua yang benar-benar tidak ternoda. Itu seratus kali lebih maju daripada dunia tanpa noda tempat tinggal Su Yan Jun. Tidak hanya aura dunia tanpa noda yang lebih kuat, tetapi Dao Surgawi juga berada dalam kondisi baru terbentuk. Itu lebih dekat dengan keadaan ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan. Secara alami, ini lebih kondusif untuk mengembangkan Dao Surgawi. Ada sebuah dojo yang dibangun di puncak gunung tengah dunia tanpa noda. Itu sebenarnya adalah istana bagi para jenius alam bumi untuk mengolahnya. Su Fang memasuki istana dan membentuk formasi untuk menyegelnya. Kemudian, Su Fang duduk dan menyesuaikan keadaan pikirannya. Dia mulai memikirkan rencananya setelah memasuki Yuan Tiamong. Dao saya berbeda dengan jenius lainnya, jadi metode kultivasi saya berbeda. Saya tidak perlu menyatu dengan Dao Surgawi. Sebaliknya, saya perlu terus-menerus memahami Dao Surgawi dan menelusuri esensi sejatinya untuk mengembangkan Dao Surgawi saya. Saya baru saja menyatu dengan Dao belum lama ini. Dunia di tubuh saya juga dalam kondisi penciptaan dan Yin dan Yang. Lingkungan kultivasi alam kuning dan alam hitam terlalu rendah untuk level saya saat ini. Alam surga terlalu tinggi. Dojo alam bumi tepat untukku. Mungkin bukan hal yang buruk bagiku untuk diturunkan ke dojo alam bumi kali ini. Dengan lahirnya meridian yang ke-70, Sufang semakin dekat dengan transformasi ke-8. Pemahamannya tentang transformasi 9 yang 9 juga semakin dalam. Sufang memiliki perasaan yang jelas bahwa akan semakin sulit untuk membentuk meridian yang baru. Terlepas dari akumulasi energi yang dan pertemuan yang tidak disengaja, dia juga membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang Dao Surgawi. Transformasi 9 yang 9 mengembangkan Dao Surgawi tertinggi. Istana Dao langit dan bumi yang dibentuk oleh meridian yang dan pohon dunia adalah fondasi budidaya Sufang. Jika dia ingin meningkat, mengumpulkan energi yang saja masih jauh dari cukup. Inti sebenarnya dari teknik transformasi 9 yang 9 adalah kata, perubahan. Itu adalah metamorfosis, dan pada saat yang sama, itu adalah evolusi Dao Surgawi. Dari transformasi ke-2, istana Dao langit dan bumi Sufang mulai mengambil langkah pertama dalam evolusi Dao Surgawi. Ketika sampai pada transformasi ke-7, itu akan mengubah ilusi menjadi kenyataan. Itu akan mengubah Yin dan Yang. Dari Dao Surgawi yang halus, ia secara resmi akan melangkah kerana evolusi alam semesta. Ketika Sufang mengembangkan transformasi 9 yang 9, samar-samar dia dapat merasakan bahwa ketika sampai pada transformasi ke-8, alam semesta akan berevolusi lagi. Kali ini, evolusinya akan sama mengejutkannya dengan transformasi Yin Yang. Hal ini mengharuskan Sufang untuk terus-menerus memahami 9 yang 9 transformasi dan Dao Surgawi dalam kenyataan untuk meningkatkan wilayahnya dan mendorong evolusi lebih lanjut dunia di dalam tubuhnya. Dan pemahaman Sufang saat ini tentang Dao Surgawi berada pada tahap permulaan alam semesta. Benua desolate di dojo alam bumi tampaknya dibuat khusus untuknya. Oleh karena itu, Sufang menetapkan tujuan untuk berkultivasi di dojo alam bumi. Pertama, saya harus meningkatkan tingkat kultivasi saya dan menerobos ke puncak alam mulia ilahi surga ke-9. Dengan bantuan lingkungan dan sumber daya budidaya dojo alam bumi, tujuan ini tidaklah sulit. Juga, saya harus berusaha untuk memadatkan dua yang meridian sesegera mungkin, melangkah ke transformasi ke-8, dan selanjutnya berintegrasi dengan cermin suci asal. Hanya dengan begitu saya akan memiliki kekuatan untuk menemukan cara menyelamatkan kakak senior dari Advent Istana. Selama periode ini, saya masih harus fokus pada transformasi sembilan yang sembilan. Saya tidak boleh mengendurkan teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi, penjelasan misteri evolusi surgawi, wawasan etiril sejati, dan dunia bawah surga. Juga, saya harus mengembangkan lebih lanjut pohon dunia dan meningkatkan kekuatan berbagai avatar dao surgawi. Avatar dao surgawi akan menjadi sarana utama saya untuk bertarung di masa depan. Setelah beberapa penyortiran yang cermat, tujuan Sufang menjadi jelas. Pertama, saya harus memahami Yuan Tiamong. Sufang mengeluarkan token itu dan memasukkannya dengan kekuatan sihir. Proyeksi Istana Ilusi besar diproyeksikan dari token itu. Proyeksi ini adalah sky pivot yang disebutkan oleh pria paruh baya Yuan Tiamong. Dube adalah alat ilahi yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik istana surgawi primordius yang tak tertandingi dengan kekuatan supernatural mereka yang luar biasa. Setelah para jenius Yuan Tiamong mengaktifkan token tersebut, mereka dapat memanggil proyeksi sky pivot. Kemudian, proyeksi tersebut akan terwujud dan memungkinkan para jenius untuk masuk secara langsung. Para jenius Yuan Tiamong harus memasuki sky pivot untuk membeli berbagai item, mengolah, dan menerima misi. Yuan Tiamong sangat luas. Dengan sky pivot, para jenius tidak perlu lagi melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan tubuh asli mereka dan membuang waktu untuk bepergian. Tak lama kemudian, proyeksi istana tersebut memadat dan akhirnya berubah menjadi istana sungguhan. Su Fang melangkah ke istana. Begitu dia memasuki istana, dia mendengar keributan. Bagian dalam istana sebenarnya adalah kota yang ramai. Tidak hanya para jenius Yuan Tiamong, tetapi dewa sejati manapun yang telah memasuki Yuan Tiamong juga bisa memasuki sky pivot. Su Fang langsung pergi ke sky pivot hall di pusat kota. Para jenius di sini tidak memenuhi syarat untuk memasuki sky pivot hall. Setelah setengah hari, Su Fang keluar dari istana. Matanya dipenuhi kegembiraan dan ketidakberdayaan. Yang membuat Su Fang bersemangat adalah sky pivot hall memiliki hampir semua yang dapat dia pikirkan. Tidak ada apapun yang tidak bisa dia beli. Melalui sky pivot hall, seseorang tidak hanya dapat membeli benda spiritual prasejarah seperti peradangan prasejarah, namun bahkan benda spiritual fortune pun dapat dibeli. Teknik budidaya dan kemampuan ilahi juga sangat mengejutkan. Su Fang da bertanya-tanya dan menemukan bahwa ada teknik budidaya yang lebih kuat daripada awan api ilusi. Bahkan beberapa teknik budidaya dan kemampuan ilahi warisan klan dewa kuno dunia dewa kuno dapat dibeli. Artefak ilahi bahkan lebih mengejutkan. Su Fang hanya bertanya tentang artefak keberuntungan ilahi, dan dewa sejati yang bertugas menjual artefak ilahi segera mengeluarkan Suan Guang dari cincin penyimpanannya. Ada lebih dari selusin artefak ilahi di dalam Suan Guang. Ada setengah artefak keberuntungan ilahi, dan bahkan ada artefak keberuntungan ilahi. Ada juga budidaya. Seseorang dapat langsung memilih ahli tertentu untuk membimbing budidayanya. Seseorang juga dapat memasuki berbagai tempat suci untuk bercocok tanam. Laut kekacauan adalah salah satunya. Sepertinya Yuan Tiangong telah memberikan segalanya untuk mengembangkan para jenius. Mereka bahkan mengeluarkan teknik terlarang dari klan dewa kuno untuk dikembangkan oleh para jenius. Tapi, harganya terlalu keterlaluan. Kill 11. Setengah artefak ilahi keberuntungan berharga 900 ribu poin prestasi. Selain itu, hanya orang jenius di alam bumi ke atas yang bisa membelinya. Api Dewa Matahari yang dimurnikan dengan kekuatan matahari dapat digunakan untuk mengolah yang meridian. Siapa tahu, bahkan mungkin menghasilkan yang meridian, yang akan sangat membantu burung naga. Sekelompok api Dewa Matahari berharga 200 ribu poin prestasi. Memahami laut kekacauan membutuhkan 100 poin prestasi sehari. Berapa banyak poin prestasi yang diperlukan untuk memahaminya selama seribu tahun. Bahkan jika saya menjual diri saya sendiri, saya tidak akan bisa mendapatkan banyak poin prestasi. Su Fang mengira dia bisa membeli banyak barang berguna dengan 9 ribu poin prestasi, tapi sekarang sepertinya dia tidak berbeda dengan orang miskin. Ada banyak cara untuk mendapatkan poin prestasi. Menjual harta karun, sumber daya, menerima misi, atau memasuki berbagai dunia rahasia untuk menguji kekuatan para jenius dapat ditukar dengan poin prestasi. Namun, harta dan sumber daya yang dibawa dari dunia luar tidak berharga di Yuan Tiamong. Su Fang berencana menjual setengah artefak ilahi keberuntungan, sepanduk bintang bayangan langit, namun ketika dia menanyakan harganya, dia hanya diberi 10 ribu poin prestasi. Setengah artefak keberuntungan ilahi terjual hampir 1 juta poin prestasi, tetapi pembeli hanya memberikan 10 ribu poin prestasi. Yuan Tiamong terlalu serakah. 2.224 Di Yuan Tiamong, ada banyak cara untuk mendapatkan poin prestasi. Di Yuan Tiamong, ada berbagai alam rahasia yang digunakan untuk menguji efektivitas budidaya para jenius. Setelah melewati alam, mereka akan diberi sejumlah poin sesuai dengan peringkat mereka. Jika mereka bisa mencetak rekor, poinnya akan lebih besar. Terlebih lagi, alam mistik ini adalah misi paling dasar yang harus diselesaikan oleh para jenius. Setiap 10 ribu tahun, mereka akan diuji. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan misi ini, maka itu berarti mereka akan diturunkan ke bidang dao tingkat yang lebih rendah atau langsung dikeluarkan dari Istana Surgawi Primordius. Selain itu, ada banyak cara untuk mendapatkan poin prestasi. Yang paling umum adalah mengambil tugas di Aula Tiansu. Ada banyak jenis misi, seperti membunuh iblis, iblis besar, ahli yang menghidupkan kembali, dan penggarap jahat. Ada juga misi untuk memasuki beberapa tempat yang sangat berbahaya di berbagai dunia untuk mencari harta karun dan benda spiritual. Anda juga bisa pergi ke Divinity Arena dan menantang para jenius lainnya untuk memenangkan poin. Selain itu, Anda dapat menyempurnakan ramuan, menyempurnakan senjata, dan menyerahkan ramuan serta senjata ilahi dengan imbalan poin. Sufang dengan cermat menghitung sesuai dengan kemampuannya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, metode mendapatkan poin ini terlalu sulit atau terlalu berbahaya, dan bahkan bisa merenggut nyawanya. Jika tidak, poin yang diperoleh terlalu sedikit, dan keuntungannya tidak dapat menutupi kerugian. Dalam 10.000 tahun pertama, saya harus berhati-hati dengan pengeluaran saya. Setelah merenung sejenak, Sufang membuat keputusan di dalam hatinya. Memurnikan ramuan dan menyempurnakan senjata adalah cara termudah untuk mendapatkan poin, tapi ini relatif terhadap Sufang. Baik itu memurnikan ramuan atau memurnikan ramuan, itu bukanlah hal yang mudah bagi para jenius lainnya. Sufang berbeda. Tidak ada alkemis atau pemurni harta karun yang memiliki api ilahi sembilan matahari dan kekuatan yin dan yang, baik itu memurnikan ramuan atau memurnikan senjata. Selain itu, ranah Sufang dalam memurnikan senjata membuatnya mudah untuk menyempurnakan senjata dewa. Saat ini, dia sudah memiliki kemampuan untuk menyempurnakan senjata dewa kelas menengah. Pemurnian ramuan dan obat-obatan saling berhubungan. Sufang memiliki pengalaman dalam memurnikan ramuan di dunia luar, jadi memurnikan ramuan tidaklah sulit baginya. Selain itu, menyempurnakan senjata ilahi oleh Sufang juga merupakan cara kultivasi. Itu sangat membantu pengembangan dunia batin dan pemahaman jalan agung. Sedangkan untuk alkimia, tujuan utama Sufang bukanlah untuk mendapatkan poin, tetapi untuk Suan Lingzi dan yang lainnya. Mereka membutuhkan banyak ramuan untuk budidaya mereka, dan mereka tidak bisa hanya duduk-duduk dan makan. Menurut aturan Yuan Tiamong, itu haruslah alat ilahi atau ramuan yang disempurnakan oleh si jenius sendiri. Selain itu, harus disempurnakan dari bahan yang dibeli dari Dubehol. Baru setelah itu bisa ditukar dengan poin. Jika tidak, tidak hanya mustahil mendapatkan poin, tetapi juga akan dihukum berat. Kiel 11 Poin yang menjadi hutang Yi Loyang dan Luo Xing Tian belum tiba. Sufang hanya memiliki 600 poin, jadi dia menggunakan semuanya untuk membeli bahan untuk memurnikan obat dan peralatan pemurnian. Adapun pil yang dia butuhkan untuk budidayanya sendiri, dia tidak terburu-buru. Dia masih memiliki banyak pil Good Fortune Sein. Dia telah melelang lebih dari 700 ribu tempat Yuan Tiamong, dan semuanya telah ditukar dengan berbagai sumber daya. Dia telah menyimpan sebagian darinya dan membawanya ke Yuan Tiamong. Terlebih lagi, masih banyak harta karun di perbendaharaan Raja Pelangi Emas. Selain itu, dia juga dapat menggunakan segel perkembangan besar dan transformasi Yin yang untuk melahap energi alam langit dan bumi untuk diolah. Namun, konsumsi energinya terlalu besar, dan itu juga merupakan ujian besar bagi dunia batinnya. Dia tidak bisa sering menggunakannya. Meninggalkan Aula Dube Sufang mengaktifkan token itu dan melepaskan kekuatan ilahi, mengirimnya ke ruang Dube Hall. Ketika dia muncul kembali, dia sudah kembali ke ritus Dao alam bumi. Selanjutnya, Sufang mulai memasuki kondisi kultivasi. Setelah basis budidaya Sufang mencapai alam integrasi Dao, Gua Waktu telah kehilangan pengaruhnya. Alasan utamanya adalah basis budidayanya terlalu tinggi, dan kekuatan waktu Gua Waktu tidak berpengaruh padanya. Oleh karena itu, Covenant of Time dikembalikan ke pemilik aslinya, Su Yun Kong. Untungnya, ada berbagai ruangan di istana ritus Dao alam surgawi untuk budidaya. Di setiap ruangan, terdapat formasi yang diciptakan oleh kekuatan waktu. Aliran waktu di ruang formasi 10 kali lebih cepat daripada dunia luar. Meskipun terlihat mirip dengan efek Covenant of Time, ruangan ini memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada Covenant of Time. Gua Waktu yang diciptakan oleh Su Yun Kong pasti tidak bisa dibandingkan dengan Gua Waktu di Gua Waktu yang memungkinkan pembangkit tenaga listrik alam integrasi Dao untuk berkultivasi. Namun, mengaktifkan formasi ini menghabiskan sejumlah besar batu suci. Meskipun Su Fang tidak kekurangan batu dewa, konsumsi batu dewa setiap kali dia menggunakannya membuat dagingnya sakit. Setelah Su Fang membentuk segel, tubuh dewanya runtuh dan berubah menjadi kondisi mata air kuning langit biru. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang mengembun dari darahnya. Masing-masing dari mereka memiliki roh yang yang berada di dalamnya. Itu setara dengan avatarnya. Ada total tujuh avatar. Mereka masing-masing memasuki ruangan untuk mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, solusi misterius ekspansi surga, laut darah mata air kuning, dan solusi sejati etiril, serta untuk menyempurnakan senjata dan pil. Ada juga avatar darah yang ditinggalkan di luar untuk menggunakan roh ki dharma ungu untuk berkomunikasi dan memahami dao surgawi dunia kekacauan. Tubuh aslinya juga memasuki ruangan untuk mengolah sembilan transformasi sembilan matahari dan pohon dunia. Pohon dunia terutama berfokus pada pengembangan bentuk dao dharma surgawi. Selain itu, ia terus meningkatkan kualitas harta ajaib kelahirannya. Artefak Dewa Pagoda juga ditinggalkan di dunia internalnya untuk terus diberi nutrisi. Roh primordial kedua Su Fang ditinggalkan di luar. Dengan dia mengolah kode jiwa abadi dan kemampuan ilahi setan malam, tubuh asli Su Fang tidak perlu mengalihkan perhatiannya untuk berkultivasi. Kali ini, Su Fang tidak lagi pelit dengan sumber dayanya. Kematian raja mayat hidup membuatnya sadar bahwa Yuan Tiamong bukanlah tanah suci. Dia sekarang mengerti bahwa tidak peduli seberapa bagus harta yang ada di tangannya, jika tidak dapat diubah menjadi kekuatan, itu semua akan menjadi sampah yang tidak berarti. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dia dapat menukar lebih banyak sumber daya, identitas, dan status di Yuan Tiamong. Su Fang berencana menerobos alam puncak hirarki dan melangkah ke alam Dao Fusing dalam sekali jalan. Dengan cara ini, dia akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari dunia internalnya dan bentuk dao dharma surgawi. Kekuatannya pasti akan meroket. Hal lainnya adalah memahami hukum dao surgawi dunia kekacauan dan meningkatkan pemahamannya tentang evolusi dao surgawi. Setiap jenius harus menyelesaikan misi paling dasar dalam 10.000 tahun. Bagi para jenius di alam bumi, misi dasar pertama untuk 10.000 tahun pertama sangatlah sederhana. Itu untuk menantang Pagoda 10.000 Mantra. Pagoda 10.000 Mantra adalah tempat yang khusus digunakan untuk menguji kejeniusan Yuan Tiamong. Su Fang sudah mempelajarinya di Alpahol. Dengan kekuatannya saat ini, hampir mustahil baginya untuk menyelesaikan misi dasar. Namun, setelah 10.000 tahun, berkultivasi dalam formasi waktu setara dengan berkultivasi selama 100.000 tahun. Su Fang baru berkultivasi selama 200.000 tahun dari dunia kecil hingga sekarang. Jika dia berkultivasi di dojo alam bumi selama 100.000 tahun, seberapa tinggi pencapaiannya? Oleh karena itu, Su Fang tidak memikirkan masalah Pagoda 10.000 Mantra. Dia memfokuskan seluruh energinya pada kultivasinya. Dojo alam surgawi. Di ruang kosong, Diyuan sedang duduk bersila di udara. Diyuan mengangkat alisnya. Di ruang kosong di sekitarnya, dari keadaan kosong, sebuah istana emas yang mempesona memadat. Diyuan sedang duduk bersila di dalam istana. Dia mengulurkan tangan dan mengambil token itu. Su Fang diproyeksikan dari token, yang dengan cepat mengembun menjadi bayangan jiwa Luo Singtian yang hidup. Sao Zun Diyuan. Diyuan berkata dengan acuh tak acuh, saya sedang berkultivasi. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Jiwa Luo Singtian buru-buru membungkuk. Diyuan, selama ujian masuk, jamuan makan, dan ketika matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin naik ke langit, Su Fang memprovokasi Sao Zun berulang kali. Su Fang sekarang berada di dojo alam bumi. Sao Zun, kenapa kamu mengabaikannya sekarang? Diyuan berkata dengan dingin dan malu, apa yang ingin kamu katakan? Luo Singtian berkata, Sao Zun, tidakkah kamu ingin memberinya pelajaran? Diyuan mendengus, saya tidak akan mengambil hati. Dao, yang saya perjuangkan adalah kesempatan untuk mencapai puncak. Jangan ganggu aku dengan hal lain. Dengan itu, Diyuan melambaikan tangannya dan memasukkan token itu ke tubuhnya. Jiwa Luo Singtian langsung menghilang. Eksistensi tertinggi Rasku tidak hanya membantu Su Fang mencapai tahap penyatuan Dao, tetapi juga tidak ragu-ragu untuk menghilangkan kekuatan matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin untuk memberinya peluang tertinggi. Dia jelas sangat menghargainya, bahkan lebih dariku. Wajah Diyuan menjadi gelap. Menggunakan kekuatan untuk menekan Su Fang hanyalah sebuah Dao kecil. Saya, Diyuan, berjuang demi Dao. Selain itu, dia sudah dihargai oleh keberadaan tertinggi Rasku. Menggunakan kekuatan rakyat kekaisaran tidak akan mampu menekannya sama sekali. Sebaliknya, itu akan mengecewakan eksistensi tertinggi Rasku. Luo Singtian, idiot. Su Fang diturunkan ke dojo alam bumi karena keberadaan tertinggi Rasku dan pusat kekuatan kaisar mengasahnya. Jika kamu masih ingin menggunakan kekuatan untuk menekannya di Yuan Tiamong, cepat atau lambat, apembangkit tenaga listrik akan muncul. Mari kita lihat bagaimana Anda menghadapinya. Hanya dengan menginjak Su Fang dalam hal kekuatan adalah cara yang benar. Tidak ada yang bisa melampauiku, Diyuan. Bukan Dewi Luo, bukan Su Fang. Diyuan tersenyum mendominasi, dan aura penghinaannya terhadap dunia terungkap sepenuhnya. Di dojo di alam bumi, Luo Singtian mendengus dan berkata, Seperti yang diharapkan dari Diyuan, kamu dapat melihat bahwa aku ingin membunuhnya dengan pisau pinjaman. Karena Diyuan tidak mau melakukannya, maka saya, Luo Singtian, akan melakukannya sendiri. Di dojo alam surgawi, saya hanya perlu menggunakan sedikit trik untuk mengusir Su Fang dari Yuan Tiamong. Sekitar 100 tahun kemudian. Salah satu kembaran Su Fang tiba-tiba memancarkan aura dao surgawi yang misterius dan misterius. Di matanya, Suan Guang, yang merupakan campuran hitam dan putih, bersinar. Kekuatan ilahi yang dapat menyimpulkan dao surgawi masih ada di sekitar Su Fang. Ternyata Doppelganger yang mengembangkan solusi misterius surga ini akan memahami kemampuan ilahi baru dari solusi misterius surga. Solusi misterius surga adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dapat menembus dao surgawi. Itu berada pada level yang sama dengan teknik penyusutan kehidupan dao surgawi. Ketika keduanya digunakan bersama-sama, hal itu membawa manfaat luar biasa bagi Su Fang, memungkinkan dia menghindari bahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Hanya saja solusi misterius surga sama tak terduganya dengan teknik penyusutan kehidupan dao surgawi. Sejauh ini, Su Fang hanya memahami mata surgawi, kemampuan menyimpulkan nasib baik dan buruk, dan kemampuan mengganggu dao surgawi. Tanpa diduga, saat ini, dia akan memahami kemampuan baru, yang membuat Su Fang sangat bahagia. Tanpa diduga, saat ini. Dentang. Suara bel yang keras dan jelas berbunyi. Bunyi bel tersebut mengandung kekuatan yang mengguncang roh primordial, dan juga mengandung aura dingin dan tajam. Dalam sekejap. Entah itu tubuh asli Su Fang atau kembarannya, jiwa dan kesadaran primordial mereka terguncang, dan kultivasi mereka tiba-tiba terganggu. 2225. Siapa? Siapa? Ci. Di dalam bukaan ilahi Su Fang dan di kedalaman roh yang miliknya, tanda takdir misterius dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi muncul. Mereka membakar kekuatan roh primordial yang terkandung dalam suara bel. Pemandangan segunung mayat dan lautan darah juga menghilang. Namun, kultivasi Su Fang tiba-tiba terganggu oleh suara bel. Dia langsung menderita kerugian besar. Di ruang alkimia, Kuali meledak. Avatar Su Fang di samping Kuali juga terluka parah. Meskipun Kuali tidak meledak di ruang pemurnian harta karun, pemurnian kali ini gagal total. Budidaya avatar lainnya juga terganggu, terutama avatar yang memahami jalan surgawi dari dunia tanpa noda di luar. Di bawah pengaruh suara bel, yang spiritnya segera pingsan. Avatar darah itu juga hancur menjadi darah. Orang yang paling terkena dampaknya adalah avatar yang mengembangkan solusi misterius ekspansi surga. Karena pada saat kritis menyentuh rahasia surgawi, ia dihancurkan oleh bunyi bel yang tiba-tiba. Ia segera mendapat serangan balik dari jalan surgawi. Roh yang dan avatar darahnya langsung hancur, hancur menjadi abu oleh kekuatan mengerikan dari jalan surgawi. Tidak hanya roh yang, tetapi bahkan tubuh asli dan semua avatarnya terpengaruh oleh serangan balik dari jalan surgawi. Tubuh mereka diselimuti lapisan awan gelap, dan keberuntungan mereka rusak parah. Siapa yang berani menghancurkan kultivasi saya? Su Fang mau tidak mau mengertakkan giginya. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu di dojo alam bumi. Setelah menggabungkan semua avatar dengan tubuh aslinya, aura Su Fang menjadi lebih lemah. Bahkan roh yang dan roh kidarma ungu tampak putus asa. Kali ini, dia menderita kerugian yang sangat besar. Meski bukan kerugian besar, namun tetap saja kerugiannya sangat serius. Untungnya, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi menghilangkan kekuatan serangan roh primordial dari lonceng tersebut. Selain itu, keberuntungan tertinggi yang dibawa oleh roh kidarma ungu menyelesaikan serangan balik dari jalan surgawi. Jika tidak, bahkan jika dia tidak mati kali ini, vitalitasnya akan sangat rusak, dan akan sangat sulit baginya untuk pulih. Roh primordial masuk dan mengembun menjadi bayangan seorang lelaki tua di dalam istana. Su Fang, siapa kamu? Mengapa Anda melakukan hal yang begitu kejam pada saat kritis dalam kultivasi saya? Jantung Su Fang berdetak kencang. Roh primordial orang tua itu memancarkan semacam tekanan seperti jalan surgawi. Kekuatannya tidak dapat diduga. Lelaki tua itu berkata dengan dingin, Aku adalah Han Zi, salah satu dari tiga penguasa dunia Dao Alam Bumi. Aku mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi semua orang jenius. Dojo Penguasa Alam Bumi Su Fang segera mengingat apa yang dikatakan Luo Singtian ketika dia menyusup ke Yuan Tiamong. Dia segera mengerti bahwa lelaki tua bernama Han Zi ini berada di bawah perintah Luo Singtian. Orang tua bernama Han Zi adalah penguasa tempat latihan Alam Bumi, jadi setidaknya dia berada di level yang sama dengan Overgod seperti Seng Wu Ji. Su Fang berkata dengan marah, Meskipun kamu adalah penguasa Dojo Alam Bumi, mengapa kamu menyerangku tanpa alasan? Han Zi mencibir, Tugas saya adalah mengawasi kultifasi Anda. Jika Anda mengendur dalam kultifasi Anda, saya dapat menggunakan God-Shocking Bell untuk memperingatkan Anda. Saya melihat Anda tidak ingin berkembang, jadi saya mengaktifkan God-Shocking Bell untuk mengingatkan Anda. Kapan saya menghancurkan kultifasi Anda? Jika kamu berani memfitnahku lagi, aku akan langsung menekanmu. Cahaya merah darah yang dipenuhi rasa dingin dan niat membunuh tiba-tiba meletus dengan ketajaman dan tekanan. Itu menyelimuti sekeliling Su Fang, membentuk belenggu. Itu membuat Su Fang merasa seperti berada di neraka yang sedingin es, di mana dia bisa dibekukan dan pikirannya akan runtuh kapan saja. Huff, ini hanya peringatan. Jika kamu tidak membaik, aku pasti akan menghukummu dengan berat. Han Zi mendengus dan bayangan roh primordialnya menghilang ke dalam ketiadaan. Aura sedingin es dan mematikan yang menyelimuti Su Fang juga menghilang. Han Zi, Luo Xing Tian, kalian semua layak mati. Su Fang mengertakkan gigi dan duduk di dalam ruang formasi. hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan penghinaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Overgod yang perkasa akan menggunakan metode tercelah seperti itu untuk menghadapi seorang jenius di dunia bumi seperti dia. Siapapun yang mempermalukan dan menindasku, Su Fang, aku, Su Fang, pasti akan menginjak-injak mereka semua di bawah kakiku. Luo Xing Tian, Han Zi, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Hah gelombang. Su Fang mengatur pernafasannya dan menenangkan dirinya. Kill 11. Niat Han Zi sangat sederhana. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengganggu budidaya Su Fang. Setelah 10.000 tahun, jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas dasar dan budidayanya tetap stagnan, dia pasti akan diturunkan ke tempat latihan alam misterius. Pada saat itu, semakin buruk kinerja, semakin banyak perhatian yang hilang dari para ahli. Luo Xing Tian kemudian memiliki lebih banyak metode balas dendam. San Sekerta, Klan Yi, dan kekuatan yang pernah disinggung Su Fang sebelumnya akan menggunakan segala macam metode untuk membunuh Su Fang tanpa meninggalkan jejak. Ini adalah hal yang menakutkan tentang kekuasaan. Ia bisa membunuh orang tanpa menumpahkan darah dan memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Setelah berpikir sebentar, Su Fang mengeluarkan jimat Rune dan segera mengirimkan suaranya ke Motiamong melalui jimat itu. Senior, aku punya permintaan. Suara Motiamong berasal dari jimat Rune. Su Fang, sepertinya kamu mendapat masalah lagi di tempat latihan alam bumi. Ada masalah. Su Fang perlahan memberitahu Motiamong apa yang baru saja terjadi. Dia bertindak terlalu jauh. Anak dari klan Luo dan Han Zi ini benar-benar penuh kebencian. Suara Motiamong dipenuhi amarah. Lalu dia bertanya lagi, kamu ingin aku menyelesaikan masalah ini untukmu. Kekuatan Han Zi luar biasa, dan dia memiliki klan Luo di belakangnya. Saya mungkin tidak bisa menghentikannya, tapi saya bisa langsung memberitahu Kaisar Sang Kiyu atau Kaisar Yidao. Dengan salah satu dari mereka, Han Zi pasti tidak akan berani menjadi sombong. Itu tidak perlu. Jika aku bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu dan membutuhkan Master Kaisar Rilem untuk maju, bukankah itu membuatku terlihat terlalu tidak kompeten? Saya ingin mengundang Guru Mo ke tempat latihan saya untuk mengajari saya cara menyempurnakan artefak. Ajari kamu cara memperbaiki artefak. Itu hebat. Saya telah mempelajari Dao Agung Pemurnian Kaisar Tian Bao selama bertahun-tahun dan mendapatkan banyak wawasan. Saya juga memiliki beberapa keraguan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Su Fang mengundang Motiamong ke tempat latihannya tidak hanya untuk memintanya mengawasi tempat latihan agar Han Zi tidak berani menggunakan cara-cara tercelah untuk mengganggu kultivasinya, tetapi juga untuk tujuan lain. Menyempurnakan artefak akan menjadi cara penting bagi Su Fang untuk mendapatkan poin prestasi di Yuan Tian Mong. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan artefak Dewa Tingkat Menengah, dan dengan beberapa latihan, bahkan ada kemungkinan dia dapat menyempurnakan artefak Dewa Tingkat Tinggi. Bakat dalam memurnikan artefak seperti itu pasti mengejutkan, jadi ketika Su Fang mengundang Motiamong, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Selain itu, Su Fang memang membutuhkan seseorang untuk mengajarinya cara menyempurnakan artefak. Wilayahnya dalam memurnikan artefak sangat tinggi, tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah ahli strategi kursi berlengan. Dia membutuhkan latihan terus-menerus untuk mengasah keterampilannya. Su Fang melanjutkan, jika saya meminta Anda mengajari saya cara memperbaiki artefak, saya harus membayar banyak poin. Motiamong tersenyum, saya hanya akan memberi Anda sedikit sebagai tanda. Bagaimana kalau 100 poin selama 10 ribu tahun? Aku seharusnya memberimu poin. Motiamong juga salah satu ahli dalam Yuan Tiamong, dan dia juga seorang ahli penyulingan terbaik. Untuk memintanya mengajari Anda cara memperbaiki artefak, harganya tidak murah. 100 poin selama 10 ribu tahun tidak berbeda dengan gratis. Kalau begitu, sudah beres. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Motiamong, Su Fang segera mulai melahap pil dan kristal darah untuk memulihkan vitalitasnya yang hilang. Bagi Su Fang, memulihkan vitalitasnya yang hilang sangatlah mudah. Mengolah kode jiwa abadi iblis malam, roh primordialnya juga mudah pulih. Namun, tidak mudah untuk memulihkan kerusakan pada roh ki dharma ungu, kecuali dia menyerap ki ungu hamil besar atau melahap roh artefak-artefak ilahi. Di tempat latihan alam bumi Yuan Tiamong, sulit menemukan ki ungu hamil besar. Dia hanya bisa mengeluarkan beberapa artefak ilahi yang tidak berguna dan membiarkan roh ki dharma ungu melahap roh artefak untuk pulih. Yang membuat Su Fang marah adalah ketika dia mencapai momen paling krusial dalam mengembangkan solusi mendalam ekspansi surga, dia dihentikan oleh Han Zi, menyebabkan semua usahanya sia-sia. Hanya ini saja sudah cukup untuk membunuh Han Zi 10 kali lipat. Di bawah konsumsi terus-menerus pil suci penciptaan dan kristal darah, vitalitas pil dan kristal darah menyapu seluruh tubuhnya, pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Setengah bulan kemudian, Mo Tiamong datang ke tempat latihan Su Fang. Su Fang memadatkan klon darah dan mempelajari artefak pemurnian dengan Mo Tiamong di ruang pemurnian harta karun. Dalam ruang formasi yang diciptakan oleh kekuatan waktu, tubuh asli Su Fang menggunakan lebih dari 300 tahun untuk memulihkan vitalitasnya yang hilang ke kondisi puncak. Dia tidak bisa memberitahu Han Zi bahwa dia telah pulih begitu cepat. Su Fang kemudian membuat lapisan formasi lain di dalam ruang formasi waktu dan waktu. Kemudian, dia menggunakan jimat rune yang diciptakan oleh teknik penyusutan kehidupan untuk mengaktifkannya dan melepaskan kekuatan takdir untuk menyatu dengan formasi. Dengan cara ini, meskipun Han Zi adalah dewa utama, dia tidak dapat merasakan Su Fang di dalam formasi. Kemudian, Su Fang berubah menjadi lautan darah dan memadatkan klon baru untuk dikembangkan di ruang formasi yang sama. Sedangkan untuk alkimia, Su Fang untuk sementara berhenti. Dia akan berlatih alkimia setelah dia memiliki sejumlah kekayaan. Han Zi terus-menerus menggunakan kemampuan penginderaannya untuk merasakan Su Fang. Melihat Mo Tiamong ada di sana, dia tidak berani terlalu lancang. Han Zi tidak terkejut karena dia tidak bisa merasakan aura Su Fang, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Han Zi menghubungi Luo Singtian melalui Rune, Tuan Muda Singtian, untungnya, saya tidak mengecewakan Anda kali ini. Su Fang terluka sangat parah sehingga dia bisa pulih setelah 100 ribu tahun berada di ruang formasi, apalagi berkembang. Mo Tiamong pergi ke tempat latihan Su Fang. Apakah akan ada masalah? Saya menggunakan lonceng kejutan dewa untuk memperingatkan Su Fang, tetapi itu adalah tugas saya. Bahkan jika Yang Mulia Kaisar bertanya, apa yang dapat dia lakukan terhadap saya? Mo Tiamong baru saja menjadi dewa utama belum lama ini. Tidak perlu mengingatnya. Kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk klan kami kali ini. Aku pasti akan meminta hadiah untukmu. Ingatlah untuk mengawasi Su Fang. Dia bukan seorang jenius biasa. Anda tidak boleh gegabuh. Terima kasih, Tuan Muda. Su Fang memang luar biasa, tapi dia baru saja mencapai alam integrasi Dao. Dia bahkan belum mencapai alam integrasi Dao. Bahkan dengan Mo Tiamong yang mendukungnya, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan raja ini. Waktu berlalu. Seribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Di dalam ruang formasi di dalam ruangan, sepuluh ribu tahun telah berlalu. Di ruang pemurnian harta karun. Membelanjakan. Su Fang mengambil pedang terbang yang terbakar dari kuali senjata. Api sembilan yang ilahi dan api dari kuali senjata menyala selama tiga bulan. Istana Dao dari pedang terbang secara bertahap mengeras. Ini tentang waktu. Mata Su Fang bersinar karena kegembiraan. Dia segera menuangkan sebotol air roh ke pedang terbang itu. Asap putih dan cahaya warna-warni membubung ke udara. 2226. Mo Tiamong meraih pedang terbang di tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Dia berseru. Itu benar-benar artefak ilahi bermutu tinggi. Lalu dia tersenyum pahit. Saat itu, saya menghabiskan jutaan tahun menyempurnakan artefak ilahi bermutu tinggi dan dipuji sebagai seorang jenius yang tiada tarannya. Dibandingkan dengan Anda, jenius macam apa saya ini? Melihat bakatmu, aku tidak tahu harus menaruh wajahku di mana. Saya sangat kecewa. Su Fang tertawa. Dia tidak memiliki banyak bakat dalam pemurnian. Alasan utama dia bisa menyempurnakan artefak ilahi bermutu tinggi dalam 10.000 tahun adalah karena dia telah memahami esensi sebenarnya dari pemurnian. Alam semesta itu seperti artefak ilahi, dan sebaliknya, artefak ilahi adalah alam semesta tersendiri. Su Fang mengolah sembilan matahari sembilan perubahan dan pohon dunia. Apa yang dia kembangkan adalah dao surgawi tertinggi, yang merupakan alam semesta langit dan bumi. Ditambah dengan dao besar pemurnian Kaisar Tianbao, tingkat pemurnian Su Fang bahkan lebih tinggi daripada Motiamong. Ditambah dengan api ilahi sembilan matahari dan roh Dharma Awan Ungu, kecepatan peningkatan Su Fang secara alami sangat mengejutkan. Pedang terbang yang kamu sempurnakan ini adalah milikku. Saat kamu menjadi ahli tertinggi di masa depan, artefak dewa tingkat tinggi pertama yang kamu sempurnakan pasti akan dijual dengan harga artefak ciptaan setengah dewa. Motiamong tanpa basa-basi memasukkan pedang terbang itu ke dalam cincin penyimpanannya. Su Fang sudah kehabisan akal. Bahan yang digunakan untuk menyempurnakan pedang terbang semuanya disediakan oleh Motiamong. Su Fang tidak bisa menggunakannya untuk mendapatkan poin prestasi, jadi dia hanya bisa memberi manfaat pada Motiamong. Bakatmu dalam memurnikan memang luar biasa, tapi menyempurnakan artefak dewa bermutu tinggi masih agak kasar. Saya masih memiliki banyak hal yang tidak saya mengerti tentang dao agung pemurnian Kaisar Tianbao. Mari kita saling memberi petunjuk dan saling melengkapi. Dan sebagainya. Motiamong dan Su Fang masing-masing menyempurnakan harta sihir dengan kuali mereka di dalam ruang formasi dan saling memberi petunjuk. Tanpa disadari, keterampilan pemurnian Su Fang meningkat pesat, dan Motiamong juga mendapat manfaat besar. Dalam kondisi Jadeval Blood Dome, Su Fang terus-menerus menelan pil Good Fortune Sein. Akumulasi dan curah hujan selama 10,000 tahun. Pada hari ini, tubuh asli Su Fang, yang sedang duduk bersila di tengah ruang formasi, tiba-tiba membuka mulutnya dan menyedot semua darah di sekitarnya dan kubah darah di atasnya. Para Doppelganger yang duduk bersila dalam formasi, termasuk Doppelganger yang sedang mendiskusikan penempaan artefak dengan Motiamong, semuanya bergabung dengan tubuh aslinya. Segera setelah fusi terjadi, energi kesengsaraan tiba-tiba keluar dari tubuh kedagingannya. Energi kesengsaraan meledak dengan ledakan keras, dengan cepat berubah menjadi api kesusahan yang berkobar. Kekuatan promosi yang familiar mulai membentuk aura dampak berulang kali. Api kesengsaraan dan aura terobosan terus meningkat dengan ganas. Karena pemurnian kekuatan yin dan yang dari matahari ilahi saoyang dan bulan ilahi saoyin, hanya terdapat sedikit kotoran di dalam placenta. Begitu merembes keluar dari tubuh, mereka terbakar menjadi debu. Su Fang terus menelan pil, dan tubuhnya mulai berubah. Dari surga kedelapan dari alam yang mulia ilahi, dia menerobos satu langkah lagi dan mencapai surga kesembilan dari alam yang mulia ilahi. Sungguh menakjubkan bahwa seorang penggarap rilem yang mulia dapat membuat terobosan lain dalam sepuluh ribu tahun. Selain metode budidaya, pil, dan benda spiritual yang ia konsumsi, ada alasan penting lainnya. Setelah penyatuan jalan, laju penyerapan energi pohon dunia meningkat. Tentu saja, kecepatan terobosannya sangat mencengangkan. Ketika api kesengsaraan berangsur-angsur padam dan kekuatan promosi di tubuhnya menjadi tenang, Su Fang menelan pil dan kemudian melihat perubahan di tubuhnya. Jejak-jejak dao surga kesembilan tersebar di seluruh bukaan ilahi, roh yang, dan selaput daging di sekitar istana dao. Su Fang merasakan bekas luka surga kesembilan berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya lebih dalam dan mengandung misteri tertinggi, tetapi juga memiliki aura dunia di dalam tubuhnya. Bekas luka surga adalah jejak-jejak dao surgawi pada tubuh manusia. Pembudidaya manusia juga mengikuti dao surgawi dan berkomunikasi dengan dao surgawi melalui jejak dao surgawi ini untuk berkultivasi hingga puncak. Tanda surgawi Su Fang sedang berubah pada saat ini. Ini berarti dao surgawi yang dia komunikasikan, serta kekuatan yang dia gunakan, secara bertahap berpindah dari dunia luar ke dunia batinnya. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh penggabungan dengan dao surgawi. Saya hanya selangkah lagi dari alam penyatuan dao. Su Fang sangat senang, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan terus berubah menjadi surga bawah tanah. Dia menelan pil dan mencoba mencapai puncak surga kesembilan dari alam yang mulia ilahi sesegera mungkin dan menerobos ke alam unifikasi dao. Pada saat yang sama, dia juga mengembangkan metode kultivasi dan kekuatan ilahi lainnya, terutama penjelasan surgawi yang misterius. Dia berharap untuk memahami kemampuan baru dari true text yang misterius. Kiel 11. Sekitar 500 tahun. Bas gelombang. Tubuh asli Su Fang merasakan gerakan dari token jauh di dalam tubuhnya. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa dia telah memperoleh 2000 poin prestasi. Itu adalah poin yang menjadi hutang Yiloyang dan Luo Singtian padanya. Namun, mereka tidak dapat mengambil begitu banyak poin sekaligus tanpa membayar semuanya. Sekarang saya bisa menyempurnakan senjata ilahi tingkat tinggi. Inilah waktunya untuk mendapatkan poin melalui pemurnian. Salah satu kembaran Su Fang meninggalkan istana. Kemudian, dia mengaktifkan tokennya. Proyeksi Dube diproyeksikan ke alun-alun dan dengan cepat dipadatkan. Kembaran Su Fang masuk ke istana dan tiba di dunia batin Dube. Dia langsung pergi ke Aola Dube dan menggunakan 2000 poin untuk membeli semua bahan dan material yang dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata dewa bermutu tinggi. Saat dia hendak pergi, token itu sedikit bergetar dan kesadarannya meresap ke dalamnya. Suara dingin Han Zi datang dari dalam. Jenius alam bumi, Su Fang, seribu tahun telah berlalu. Mengapa kamu belum pergi ke pagoda 10 ribu mantra? Pergi ke pagoda 10 ribu mantra. Su Fang tertegun dan mencoba menebak maksud Han Zi. Pergi ke pagoda 10 ribu mantra adalah misi dasar bagi semua jenius Yuan Tiamong dalam 10 ribu tahun pertama mereka. Jika mereka tidak dapat mencapai level yang disyaratkan dalam 10 ribu tahun, mereka akan menghadapi nasib diturunkan atau dikeluarkan dari Yuan Tiamong. Han Zi tentu saja tidak akan berbaik hati mengingatkan Su Fang. Sebaliknya, dia ingin menanyakan situasi sebenarnya Su Fang dan melihat apakah dia telah pulih dari cedera terakhirnya. Memahami niat Han Zi, Su Fang tersenyum dingin dan malu-malu, lalu menyimpan token itu. Kemudian, Su Fang melewati formasi spasial di Aula Dube dan tiba di pagoda 10 ribu mantra. Pagoda 10 ribu mantra. Di tengah dunia yang sunyi dan dingin berdiri sebuah menara setinggi 10 ribu kaki. Itu memiliki 99 lantai dan memancarkan aura kuno dan misterius. Itu memancarkan Suan Guang yang tak terhitung jumlahnya, memberi orang perasaan bahwa itu berisi dao surgawi dan semua hukum. Banyak jenius Yuan Tiamong berkumpul di sekitar pagoda 10 ribu mantra. Kebanyakan dari mereka berasal dari alam kuning, namun ada juga para jenius di alam mendalam dan alam bumi. Masih belum ada 10 orang jenius teratas. Su Fang, kamu juga ingin pergi ke pagoda 10 ribu mantra. Sun Ki juga ada di antara kerumunan itu. Ketika dia melihat Su Fang, dia langsung terbang. Merasakan aura Su Fang dan mengetahui bahwa Su Fang adalah seorang kembaran, Sun Ki bertanya dengan heran, kamu tidak berencana menggunakan kembaranmu untuk pergi ke pagoda, bukan? Su Fang tersenyum dan berkata, ku dengar ujian pagoda 10 ribu mantra sangat sulit. Beraninya aku menggunakan kembaranku. Aku akan melihatnya dulu. Sun Ki tersenyum pahit dan berkata, ini memang sangat sulit. Misi dasar saya di alam mendalam selama 10 ribu tahun adalah melewati lantai 22 pagoda 10 ribu mantra. Saya mencobanya sekali sebelumnya dan hanya melewati lantai 5. Apakah itu sulit? Su Fang dah terkejut. Meskipun Sun Ki hanyalah dewa tertinggi yang lebih rendah, kekuatannya luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk seribu teratas di antara 10 ribu jenius dalam ujian masuk istana. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa melewati lantai 5 pagoda 10 ribu mantra dan masih sangat jauh dari misi dasarnya. Dapat dilihat betapa sulitnya ujian 10 ribu mantra pagoda. Su Fang adalah seorang jenius di dunia bumi. Misi dasarnya dalam 10 ribu tahun jauh lebih tinggi daripada misi Sun Ki, yaitu melewati lantai 33. Su Fang melihat sebuah tablet batu di depan pagoda 10 ribu mantra dengan 10 nama terukir di atasnya. Nama Yiloyang ada di atas dan ada deretan angka di belakangnya. 25. Sun Ki berkata, sejauh ini, peringkat Yiloyang adalah yang tertinggi. Dia mencapai lantai 25 dalam percobaan pertamanya. Namun, belum ada jenius alam surga yang menantang pagoda. Kalau tidak, dia tidak akan menduduki peringkat pertama. Yiloyang memang luar biasa bisa mencapai lantai 25 pada percobaan pertamanya. Su Fang mengangguk. Su Fang, jika kamu berusaha untuk menduduki peringkat pertama di pagoda 10 ribu mantra dalam kuis 10 ribu tahun, kamu akan menerima 100 ribu poin prestasi. 100 ribu poin. Su Fang menghirup udara dingin, dan matanya berbinar. Saat ini, suara mendesing. Seruan seru datang dari kerumunan. Salah satu pintu pagoda terbuka dan seorang jenius terbang keluar perlahan. Itu adalah Luo Singtian. Nama-nama di tablet batu itu menampilkan Suan Guang dan kemudian mengembun lagi. Yiloyang masih menduduki peringkat pertama dan Luo Singtian berada di peringkat kedua. Hasilnya adalah lantai 23. Hasil seperti itu sungguh luar biasa. Tidak mengherankan jika semua orang begitu takjub. Luo Singtian bangga dan bersemangat di tengah sanjungan dan pujian penonton. Su Fang, kamu juga ingin menantang pagoda. Saya ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatan Anda dalam seribu tahun terakhir di dojo alam bumi. Luo Singtian memperhatikan Su Fang dan meneriakinya dengan dingin. Apakah kamu ingin bertaruh lagi? 100 ribu poin prestasi. Kita lihat saja siapa yang lebih baik dalam kuis 10 ribu tahun ini. Apakah kamu berani? Su Fang menjawab dengan tajam. Cahaya ilahi Luo Singtian berubah seketika. Semua jenius lainnya tersentak pada saat bersamaan. 100 ribu poin adalah angka astronomi. Di Yuan Tiamong, seseorang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan poin. Tidak peduli seberapa kuatnya keluarga seseorang, itu tidak ada gunanya. Meminta Luo Singtian untuk mengambil 100 ribu poin setara dengan mempertaruhkan semua poin yang diperolehnya dalam beberapa juta tahun ke depan di Yuan Tiamong. Bagaimana dia bisa berani melakukan itu? Terlebih lagi, Luo Singtian sangat menyadari kekuatan Su Fang. Sebelum memasuki Istana Surgawi Primordius, Su Fang bahkan mampu menekan pembangkit tenaga listrik penguasa area. Setelah berada di Istana Surgawi Primordius selama 10 ribu tahun, seberapa mengerikankah kekuatannya? Luo Singtian, apalagi yang bisa kamu lakukan selain mengandalkan kekuatan keluarga Luo untuk menindas orang lain? Sampah! Su Fang mendengu selalu mengeluarkan token itu dan bersiap meninggalkan pagoda. Seorang doppelganger. Luo Singtian baru menyadari bahwa Su Fang adalah seorang kembaran. Memikirkan janji Han Zi, dia tiba-tiba menyadarinya. Kamu ingin menipuku? Luo Singtian mengangkat alisnya dan berteriak, bukankah itu hanya 100 ribu poin? Aku berani bertaruh denganmu. Tubuh Su Fang menegang. Kamu harus berpikir hati-hati. Ini 100 ribu poin, bukan beberapa ribu seperti terakhir kali. 2.227 Su Fang tersenyum malu dengan kepanikan di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 100 ribu poin bukanlah angka yang kecil. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Bagaimana Anda bisa menganggapnya serius? Su Fang, kamu. Sun Ki tidak menyangka Su Fang akan melunak begitu tiba-tiba. Dia bertanya dengan heran, tapi suaranya tiba-tiba berhenti. Dia juga menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Su Fang. Kalau tidak, mengapa dia menarik kembali kata-katanya? Apakah dia berusaha keras untuk mendapatkannya atau dia hanya berpura-pura? Luo Singtian ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi dia diyakinkan oleh Han Zi, penguasa dojo alam surgawi. Kemudian, Luo Singtian mengangkat kepalanya dan berteriak dengan dominan, Su Fang, beraninya kamu menggodaku. Kali ini, Anda harus bertaruh meskipun Anda tidak mau. Su Fang tampak tidak berdaya. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, Jika kamu ingin bertaruh, ayo bersumpah. Luo Singtian tertawa bangga, kesepakatan. Keduanya mengangkat tangan dan bertepuk tangan di udara. Kedua cetakan telapak tangan itu bertabrakan di udara dengan ledakan. Tepuk tangan menyebabkan dao surgawi beresonansi. Kekuatan ilahi dao surgawi turun dari langit dan memasuki tubuh mereka. Sumpah antar dewa tidak sesederhana mengucapkan beberapa patah kata. Itu karena dewa mengembangkan dao surgawi dan menggunakan dao surgawi sebagai bukti. Jika mereka menarik kembali kata-kata mereka, itu sama dengan menipu dao surgawi dan akan ditolak oleh dao surgawi. Jika dewa biasa mengingkari perkataan mereka, hal itu tidak akan banyak mempengaruhi mereka. Sufang telah mencapai alam integrasi dao surgawi, dan Luo Singtian tidak jauh dari alam integrasi dao. Jika mereka menarik kembali kata-kata mereka dan ditolak oleh dao surgawi, itu akan mempengaruhi kultivasi mereka dan bahkan menghentikan kemajuan mereka. Mereka yang melampaui alam integrasi dao bahkan mungkin akan dihukum oleh dao surgawi jika mereka mengingkari kata-kata mereka dan berani menentang dao surgawi. Gila, keduanya gila. Mereka sebenarnya bertaruh seratus ribu poin. Sufang dan Luo Singtian sama-sama memiliki kekuatan untuk masuk sepuluh besar. Jika mereka tidak percaya diri, mengapa mereka bertaruh begitu banyak? Saya hanya tidak tahu apa yang mereka andalkan. Luo Singtian dikalahkan oleh Sufang dalam ujian masuk istana. Jika dia tidak percaya diri, mengapa dia bertaruh dengan Sufang? Semua orang jenius terkejut, dan mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Luo Singtian sangat bangga. Sufang, semua poin yang kamu peroleh saat berada di Yuan Tiamong akan menjadi milikku. Meskipun Luo Singtian sombong, dia sama sekali bukan orang bodoh. Tentu saja, dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki peluang menang melawan Sufang dengan kekuatan aslinya. Namun, dia tidak berniat bersaing dengan Sufang dalam hal kekuatan sebenarnya. Sufang telah terluka oleh Frostplan. Bahkan jika dia pulih di waktu berikutnya, Luo Singtian memiliki banyak cara untuk membuatnya terus terluka parah, membuatnya sulit untuk menampilkan kekuatan penuhnya dalam tes 10.000 Mantra Pagoda. Oleh karena itu, Luo Singtian hampir yakin dia akan memenangkan taruhan kali ini. Bagaimana mungkin dia tidak bangga ketika dia akan mendapatkan 100.000 poin? Sufang berkata dengan acuh tak acuh, Begitukah? Jika saatnya tiba, saya khawatir Anda akan kecewa seperti saat Anda memasuki istana. Kemudian, dia mengaktifkan token itu dan meninggalkan ruang di mana Pagoda 10.000 Mantra berada. Dia tiba di poros surga dan kembali ke dojo alam bumi melalui poros surga. Doppelganger bergabung dengan tubuh utama. Suara Raja Pelangi Emas datang dari dunia batin. Sufang, Frostplan adalah antek klan Luo. Dia pasti akan menggunakan cara tercela untuk berurusan denganmu. Kamu harus berhati-hati. Bagaimanapun, dia adalah penguasa tertinggi dojo alam bumi. Jika dia mau untuk menyakitimu, dia punya banyak cara untuk melakukannya. Saya mengerti. Dengan metodemu, seharusnya tidak sulit menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Master seperti pabrik embun beku. Hehe, 100.000 poin. Luo Singtian telah ditipu olehmu lagi. Kamu bahkan lebih berhati hitam daripada aku. Sepertinya saya harus mentransfer gelar Raja Curang yang Anda berikan kepada Anda. Sufang berkata dengan kejam, Raja mati-mati karena dia, dan penguasa domen tanaman embun beku menghancurkan istana ilahinya karena klan Luo. Dengan permusuhan yang begitu besar, bukankah terlalu mudah baginya untuk memenangkan 100.000 saja? Oin. Saya ingin mengalahkan Luo Singtian lagi dan lagi, menghancurkan Dao Heartnya, dan mempersulitnya untuk maju dalam kultivasi. Luo Singtian, bocah ini, menyinggungmu adalah kesialannya. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung. Dia mengakhiri pembicaraan dengan Raja Pelangi Emas. Sufang mulai menetap dan berkultivasi. Salah satu klonnya terus menyempurnakan artefak dengan Mo Tiangong. Adapun taruhan dengan Luo Singtian, dia tidak mengambil hati. Selama dia berhati-hati terhadap Han Xi, Luo Singtian tidak perlu takut. Tuan Han Xi. Begitu Luo Singtian kembali ke ruang pelatihan, dia segera berkomunikasi dengan Han Xi melalui jimat Rune. Tuan Muda Singtian, ada apa? Saya baru saja bertaruh dengan Sufang pada hasil pagoda 10.000 mantra. Taruhannya adalah 100.000 poin. Tahukah Anda apa yang harus dilakukan? 100.000 poin. Saya akan melakukan yang terbaik. Namun, Mo Tiangong ada di ruang pelatihan Sufang. Tidak baik bagi saya untuk terus mengincar Sufang. Kamu Tiangong. Orang ini sedikit merepotkan. Saya hanya bisa memikirkan cara untuk mengusirnya. Selama Mo Tiangong tidak ada di sini, semuanya akan lebih mudah. Han Xi menguatkan dirinya dan setuju. Meskipun dia menyalahkan Luo Singtian karena menciptakan masalah, dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Sekitar 100 tahun kemudian, Mo Tiangong tiba-tiba menerima perintah dari salah satu petinggi Yuan Tiangong, memintanya untuk membantu menyempurnakan senjata ilahi natal untuk seorang junior. Dengan perintah dari petinggi, Mo Tiangong tidak berani menunda dan segera meninggalkan ruang pelatihan Sufang. Han Xi bersiap untuk menyerang Sufang, tetapi dia tidak menyangka Seng Wu Ji akan muncul dan tinggal di aula pelatihan Sufang untuk berhutbah kepada Sufang. Seng Wu Ji bukanlah raja dewa biasa. Bahkan Han Xi harus mewaspadainya dan tidak berani mengincar Sufang di depan Seng Wu Ji. Begitu masalah ini sampai ke tingkat yang lebih tinggi, itu akan menjadi akhir dari ruang pelatihan alam bumi miliknya. Jika dia membuat marah kaisar yang mulia, dia bahkan mungkin akan ditindas. Asteris Bas Asteris Di ruang formasi, tubuh utama Sufang tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Salah satu doppelganger darah dan air berdiri dan berjalan ke depan tubuh utama, dengan cepat bergabung dengan tubuh utama. Klon darah inilah yang mengembangkan solusi misterius ramalan surga. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia akhirnya memahami kemampuan baru dari solusi misterius ramalan surga. Di kedalaman apercer ilahi miliknya, solusi misterius ramalan surga membentuk pusaran Yin Yang, satu terang dan satu gelap. Solusi misterius ramalan surga berkedip-kedip. Beberapa sudah dipahami oleh Sufang, sementara yang lain masih asing baginya. Dia menguraikan solusi ramalan surga ini. Di mata Sufang, pola hitam dan putih Yin Dan yang berangsur-angsur muncul. Semacam kekuatan yang menentang surga yang dapat melihat menembus misteri jalan surgawi dan mengembangkan misteri surga terus-menerus muncul dalam pola di matanya. Dalam pikirannya, pusaran Yin yang berputar terus-menerus, memantulkan cahaya dan bayangan. Cahaya dan bayangan mengalir perlahan, mengubah bintang dan perjalanan waktu. Rasanya seperti sungai waktu yang terus mengalir, dan dari sungai ini, seseorang dapat melihat segala sesuatu di jalan surgawi. Melalui cahaya dan bayangan ini, Sufang merasa seperti telah membelah kabut dan dapat melihat masa lalu dan masa depan. Ini adalah kemampuan baru yang diperoleh Sufang dari solusi misterius ramalan surga melalui kultivasi berkelanjutan. Itu bukanlah kemampuan untuk melihat berbagai manifestasi jalan surgawi, melihat misteri langit, atau mengganggu misteri surga. Sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk melihat masa lalu dan masa depan. Yang lebih mencengangkan lagi adalah Sufang memiliki perasaan yang sangat jelas bahwa dia dapat mengubah peristiwa masa lalu dan masa depan yang belum terjadi dari ketiadaan menjadi kenyataan melalui dunia di dalam tubuhnya. Beberapa ahli tertinggi dapat menghilangkan aura alam dari langit dan bumi dan mengulangi peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Ada juga beberapa kemampuan ilahi yang kuat yang dapat mengikuti lintasan jalan surgawi dan menyimpulkan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, semakin kuat seseorang, semakin sulit membunuh mereka. Kemampuan solusi misterius ramalan surga ini tidak hanya memungkinkan dia memutar ulang atau menyimpulkan kejadian di masa lalu dan masa depan, tapi dia juga bisa mengubahnya menjadi kenyataan. Bisa dikatakan menantang surga. Kemampuan terbesar seorang ahli alam integrasi dao adalah mengubah ketiadaan menjadi kenyataan. Mereka dapat mengubah dao besar, hukum, dan energi ketiadaan menjadi dunia nyata, idola dharma jalan surgawi, atau materi. Ini juga merupakan kemampuan para ahli di atas alam tuan domain untuk menciptakan dunia ilahi. Namun, mengubah masa lalu dan masa depan dari ketiadaan menjadi kenyataan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk tertinggi dengan kemampuan ilahi tertinggi. Bahkan penguasa pun akan kesulitan melakukannya, kecuali mereka mengembangkan dao besar waktu dan mengendalikan sejenis kekuatan jalan surgawi. Mereka bisa membalikkan atau mempercepat aliran waktu. Kemampuan baru dari solusi misterius ramalan surga ini bahkan melampaui teknik penyusutan kehidupan. Jika saya dapat memutar ulang kejadian di masa lalu dan membuat kejadian di masa depan terjadi terlebih dahulu, bukankah saya memiliki kemampuan untuk mengubah masa lalu dan mengendalikan masa depan? Su Fang sendiri kaget. Kemampuan ini terlalu menantang surga. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan atau mengubah cara kerja jalan surgawi. Bagaimana bisa begitu mudah membalikkan masa lalu dan mengendalikan masa depan? Ini setara dengan mengubah nasib banyak orang. Kil 11 Misalnya, jika Su Fang ingin mengubah masa lalu dan menghidupkan kembali kakeknya, setiap orang yang memiliki karma dengan kakeknya akan diubah. Serangan balik dari jalan surgawi akan langsung membuatnya menjadi abu. Mengabaikan segalanya, hanya waktu singkat yang dihabiskan Su Fang untuk merenungkan solusi misterius ramalan surga membuatnya merasa bahwa keberuntungannya dengan cepat menghilang dan ada penghalang samar antara dia dan jalan surgawi. Gemuruh. Su Fang merasa samar-samar dia bisa mendengar suara guntur. Kekuatan destruktif dari jalan surgawi meliputi ruang di dalam formasi susunan. Kemampuan solusi misterius ramalan surga ini telah menarik perhatian jalan surgawi. Aku tidak cukup kuat. Jika aku menggunakannya dengan paksa, aku pasti akan mendatangkan murka surga. Su Fang sangat ketakutan dan buru-buru berhenti. Baru pada saat itulah kekuatan surgawi yang menakutkan perlahan-lahan menghilang. Su Fang menyadari punggungnya basah oleh keringat dingin. Di hadapan jalan surgawi, bahkan seorang ahli alam integrasi dao sama remehnya dengan seekor semut. Di ruangan lain, Seng Wuji sedang menjelaskan misteri life dao kepada klon Su Fang. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mau tidak mau mengubah ekspresinya. Dia baru kembali normal setelah kekuatan surgawi menghilang, namun hatinya masih dipenuhi rasa takut yang masih ada. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa membalikkan masa lalu dan mengendalikan masa depan, kecuali aku menjadi dewa tertinggi. Namun, saya memiliki teknik penyusutan kehidupan yang dapat mengendalikan takdir, dan saya juga mengembangkan dao besar waktu. Jika saya menggabungkan kekuatan tertinggi ini dan menggunakannya dengan dunia di dalam tubuh saya, itu akan menjadi kartu truf saya. Menggunakan solusi misterius ramalan surga menghabiskan keberuntunganku, jadi roh Ki Dharma Ungu adalah yang paling penting. Saya harus menemukan cara untuk meningkatkan semangat Ki Dharma Ungu sesegera mungkin. Setelah Su Fang memasuki Yuan Tiamong, dia memiliki tujuan lain, yaitu meningkatkan jiwa Ki Dharma Ungu. 2228 Saat Su Fang berkultivasi di alam bumi, 10 jenius agung alam surgawi semuanya memasuki Menara 10.000 Mantra untuk menantang menara tersebut. Peringkat pada tablet batu di depan Menara 10.000 Mantra berubah berkali-kali, menyebabkan keributan. Ujian Menara 10.000 Mantra tidak serumit ujian masuk. Ini secara langsung menguji kekuatan dan peringkat para jenius yang sebenarnya. Di antara 10 jenius agung, orang pertama yang melewati lantai 33 Menara 10.000 Mantra adalah Dewi Luo. Dia akhirnya berhenti di lantai 34 Dia telah berkultivasi di alam surgawi selama kurang dari 2.000 tahun dan mencapai lantai 34 dalam upaya pertamanya, menyelesaikan tugas dasar 10.000 tahun para jenius alam surgawi. Hasil seperti itu sungguh mengejutkan dan menimbulkan keributan. Pada hari ini, Diyuan akhirnya muncul di Menara 10.000 Mantra. Diyuan menantang Menara 10.000 Mantra. Ayo pergi dan lihat. Menara 10.000 Mantra sangat sulit. Aku penasaran bagaimana Diyuan melewatinya. Kita tidak boleh melewatkannya. Hampir semua jenius dari alam surgawi hingga alam kuning menerima berita tersebut dan memasuki Menara 10.000 Mantra melalui token. Banyak tokoh dikdaya istana surgawi primordius juga memperhatikannya. Tapi, pembangkit tenaga listrik kaisar ini tidak khawatir. Diyuan memasuki Menara 10.000 Mantra dengan tenang. Para jenius di luar tidak dapat melihat proses di dalam menara, tetapi mereka dapat melihat sosok buram para penantang dan target uji coba mereka dengan bantuan kekuatan ilahi dari token tersebut. Target uji coba di Menara 10.000 Mantra semuanya dibentuk oleh hukum Dao Besar. Namun, itu bukanlah ilusi melainkan keberadaan nyata, hanya tak bernyawa. Target percobaan di bawah lantai 11 adalah Dewa Hierarki Rilem dan Big Goblin dengan jumlah dan kekuatan berbeda. Hampir mustahil bagi ahli Rilem Hierarki biasa untuk melewati lantai 11. Meskipun para jenius Yuan Tiamong bukanlah ahli Rilem Hierarki biasa, hanya sedikit dari mereka yang bisa melewati lantai 11. Kesulitan ujian Menara 10.000 Mantra dapat dilihat. Siluet di Yuan naik ke lantai pagoda 10.000 Mantra. Target di bawah lantai 11 hancur pada sentuhan pertama, tidak mampu menghalangi ketajamannya. Dengan sangat cepat, dia melewati lantai 11, menggunakan waktu kurang dari 12 jam. Ketika para jenius lainnya menantang pagoda tersebut, 11 level pertama akan memakan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan, dan paling lama beberapa tahun. Namun di Yuan hanya menggunakan 12 jam. Betapa mengerikannya kekuatannya dapat dilihat sekilas dari ini. Setelah itu, kecepatan di Yuan perlahan melambat. Menggunakan waktu hampir 4 bulan, dia berhasil menyelesaikan level ke 33. Bagi semua orang jenius, melewati lantai 33 dalam waktu 4 bulan adalah secepat kilat, membuat semua orang terkagum-kagum. Di Yuan memang tak tertandingi. Dewi Luo menghabiskan hampir setengah tahun untuk melewati 33 level pertama, tetapi di Yuan hanya menggunakan 4 bulan. Sungguh sulit dipercaya. Jenius nomor 1 Yuan Tiangong, di Yuan sepenuhnya layak menyandang gelar itu. 33 level pertama sangat mudah, jadi dia pasti akan melampaui Dewi Luo. Saya rasa di Yuan tidak hanya akan mencetak rekor di pagoda 10.000 mantra, tetapi dia juga akan mencetak semua rekor di semua alam rahasia di Yuan Tiangong. Di bawah perhatian banyak orang, di Yuan menyerbu ke tingkat 34 seperti pisau panas menembus mentega. Dari tingkat 34 dan seterusnya, target uji coba bukan lagi alam yang mulia ilahi, tetapi para penggarap tahap integrasi Dao yang telah melampaui alam yang mulia. Selain itu, bukan hanya satu atau dua dari mereka, tetapi sekelompok kultifator tahap integrasi Dao. Penampilan di Yuan akhirnya bisa dianggap biasa saja. Kecepatannya menjadi sangat lambat. Dari level 34 hingga level 45, dia menghabiskan total waktu hampir tiga tahun. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berhenti di sini. Tingkat ke 45. Hasil seperti itu membuat semua orang jenius memandangnya. Di Yuan keluar dari pagoda 10.000 mantra. Pertama, dia melirik tablet batu peringkat dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, tatapannya menyapu kerumunan seolah sedang mencari seseorang. Sedikit kekecewaan muncul di matanya saat Di Yuan pergi. Dia mencapai level 45 dalam percobaan pertamanya. Siapa yang bisa melampaui Di Yuan? Satu-satunya yang bisa melampaui Di Yuan adalah Su Fang. Di Yuan baru saja mencari Su Fang. Di mana Su Fang? Kenapa dia belum muncul? Su Fang telah diturunkan ke dojo alam bumi. Lingkungan budidayanya jauh lebih rendah daripada Di Yuan. Satu langkah di belakang, satu langkah di belakang. Bagaimana dia bisa melampaui Di Yuan? Banyak orang jenius berbisik di antara mereka sendiri, menebak hasil seperti apa yang akan dicapai Su Fang di pagoda 10.000 mantra. Di bagian terdalam Yuan Tiangong. Kiel 11. Di bagian dalam istana, lebih dari 30 yang mulia penguasa duduk bersilah. Mereka tidak ada di sini secara langsung, tetapi klon yang dibentuk oleh secercah kesadaran roh primordial. Mereka biasanya berkumpul di sini untuk menangani urusan Yuan Tiangong dan dunia lain. Saat ini, dunia lain sedang kacau. Tidak ada kekuatan atau klan dewa yang dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, rakyat kekaisaran maju untuk menyatukan semua yang mulia penguasa untuk menghadapi krisis di dunia lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dikhawatirkan oleh yang mulia penguasa ini adalah peristiwa yang secara alami menggemparkan dunia. Bibir lebih dari 30 yang mulia penguasa bergerak sedikit saat mereka berkomunikasi dengan cara yang tidak terbayangkan. Informasi yang dipertukarkan dalam sekejap 10.000 kali lebih cepat daripada informasi yang dimiliki dewa biasa. Dunia ilahi Changsuan telah ditaklukkan oleh para ahli yang dibangkitkan. Dalam seribu tahun terakhir, para ahli yang dibangkitkan telah menelan 107 dunia besar. Para ahli klan iblis telah muncul di lautan bintang Tianlan. Kita perlu mengirim para ahli Overgod untuk menekan mereka. Harta karun surga dan bumi telah muncul di Gua 10.000 Guntur. Itu telah memicu pertanda surgawi. Klan iblis dan klan monster semuanya pergi mencari harta karun itu. Segera kirim ahlinya. Lebih dari 2.000 tahun yang lalu, ada gerakan aneh di dalam Istana Advent. Segel luarnya telah kendor. Pelatihan para jenius Yuan Tiamong bisa dimulai. Dalam sekejap. Yang mulia penguasa membuat banyak keputusan dan mengeluarkan perintah. Peristiwa besar yang terjadi di dunia lain ditangani oleh mereka dalam komunikasi diam-diam ini. Ini adalah upaya pertama di Yuan di Menara 10.000 Mantra. Dia telah mencapai tingkat 45 dalam satu upaya. Anak ini memang luar biasa. Tampaknya dialah satu-satunya jenius yang memenuhi syarat untuk memasuki gunung layak surgawi. Demi Luo dan Su Fang adalah kemungkinan. Pelatihan para jenius Yuan Tiamong baru saja dimulai. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Berita tentang upaya di Yuan di Menara juga menarik perhatian yang mulia penguasa. Namun, itu hanya sekedar perhatian. Dan, ujian sesungguhnya bagi para jenius ini masih belum tiba. Yang mulia Soverein Unidao mengirim pesan kepada Yang mulia Soverein Sang Kiyu. Sang Kiyu, saya mendengar bahwa Su Fang menemui masalah di Aula Pelatihan Alam Bumi. Yang mulia Soverein Sang Kiyu menjawab, ini hanya masalah kecil. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya dengan kemampuannya sendiri, lalu apa gunanya melatihnya? Saya hanya takut dia akan diganggu oleh kekuatan luar dan tertinggal satu langkah. Di masa depan, dia akan menjauh dari 10 hari sebelumnya. Bagaimana seorang kultifator yang naik dari dunia makro bisa menjadi orang biasa jika dia bisa bangkit di dunia segudang? Jangan meremehkan dia. Selain itu, ada baiknya dia sedikit menderita. Saat kedua Yang Mulia Penguasa sedang mendiskusikan Su Fang, Su Fang memasuki Aula Dube. Dia berjalan ke Aula Samping Tempat Senjata Ajaib dijual. Seorang wanita parubaya dengan gaun istana menyapanya. Yang mulia, senjata ajaib apa yang ingin Anda beli? Di dalam Aula Dube, medali para jenius Yuan Tiamong dapat secara otomatis melepaskan kekuatan suci, sehingga mudah untuk mengidentifikasi mereka. Oleh karena itu, wanita itu sangat sopan kepada Su Fang. Su Fang berkata, Saya tidak membeli. Saya menjual senjata ajaib. Menjual senjata ajaib, yang mulia harus tahu bahwa senjata ajaib yang dibawa dari luar tidak banyak berguna di Aula Dube. Wanita parubaya itu berpikir bahwa Su Fang seperti orang jenius yang tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan poin dan hanya bisa mengandalkan penjualan senjata ajaib keluarganya dengan imbalan poin. Oleh karena itu, cara dia memandang Su Fang segera berubah. Ada rasa jijik di matanya. Su Fang berkata dengan acu-ta'acu, Itu adalah senjata ajaib yang aku sempurnakan sendiri. Yang mulia tahu cara menyempurnakan senjata ajaib. Ekspresi wanita parubaya itu sedikit berubah, dan cara dia memandang Su Fang tiba-tiba berubah. Kemanapun mereka pergi, pemurni artefak dan alkemis dihormati. Dia membawa Su Fang ke sebuah ruangan, tempat seorang pelayan menyajikan teh. Wanita parubaya itu berkata dengan sopan, Yang mulia, mohon keluarkan senjata ajaib Anda. Hanya setelah memastikan bahwa senjata itu telah disempurnakan oleh Anda, Anda dapat menukarnya dengan poin prestasi. Su Fang mengeluarkan pedang terbang dari telapak tangannya. Itu diselimuti oleh Suan Guang dan melayang di depan wanita parubaya. Artefak surgawi bermutu tinggi. Mata wanita parubaya itu berkilat, dan wajahnya langsung menjadi muram. Yang mulia, Anda harus tahu bahwa Anda akan dihukum berat jika Anda mengambil artefak ilahi yang disempurnakan oleh orang lain. Jelas sekali, wanita parubaya itu tidak berpikir bahwa Su Fang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan artefak ilahi tingkat tinggi. Jika artefak ilahi tingkat tinggi begitu mudah untuk disempurnakan, maka status pemurni artefak tidak akan begitu mulia. Seberapa tinggi kemampuan seorang jenius yang telah berkultivasi kurang dari 10 juta tahun dalam menyempurnakan senjata ajaib. Terlebih lagi, para jenius ini baru berada di Yuan Tiamong kurang dari 2.000 tahun. Bahkan di Krono Arai, usianya hanya 20.000 tahun. Untuk dapat menyempurnakan artefak ilahi bermutu tinggi dalam waktu sesingkat itu, seseorang harus menjadi ahli pemurni artefak. Kemunculan Su Fang tidak dapat dikaitkan dengan artefak utama. Tentu saja, diasumsikan bahwa dia telah mengambil artefak master lainnya dan datang untuk menukarnya dengan poin. Su Fang berkata, Dubehol seharusnya memiliki cara untuk menguji artefak ilahi. Mengapa Anda tidak mengujinya sebelum mengambil kesimpulan? Wanita parubaya itu tidak mempercayainya. Dia mengeluarkan cermin, dan setelah mengaktifkannya, cermin itu melepaskan suan guang dingin yang menyelimuti pedang terbang itu. Berdengung, berdengung, berdengung. Cermin itu bergetar, dan sesosok tubuh mengembun di atasnya. Itu adalah Su Fang. Ketika seorang pemurni artefak memurnikan artefak dewa, entah itu memoles material atau mengendalikan nyala api, artefak dewa tersebut akan ternoda oleh aura pemurni artefak. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menentukan apakah artefak ilahi itu disempurnakan secara pribadi oleh Su Fang. Seorang pemurni artefak jenius. Orang ini adalah pemurni artefak jenius. Wanita parubaya itu terkejut, dan cara dia memandang Su Fang berubah lagi. Wanita parubaya itu tidak berani gegabuh. Dia meminta Su Fang untuk menunjukkan segel tangannya dan kemampuannya mengendalikan api untuk memverifikasi lebih lanjut. Su Fang memiliki api ilahi sembilan matahari dan peradangan prasejarah. Kemampuannya mengendalikan api tidak diragukan lagi. Segel tangan artefak refiner miliknya berasal dari Mo Tiamong. Ditambah dengan pemahamannya tentang dao agung pemurni artefak, wanita parubaya itu sekali lagi takjub. Wanita parubaya itu berkata dengan penuh semangat, pemurni artefak jenius seperti itu harus dilaporkan kepada petinggi Yuan Tiamong. Yang Mulia, mohon tunggu sebentar. Dia segera mengeluarkan jimat rune dan mengirimkan pikirannya ke petinggi Yuan Tiamong. Sesaat kemudian, seorang pemurni artefak jenius bermutu tinggi. Saya ingin melihat jenius seperti apa dia. Tiba-tiba, nyala api menyala di dalam ruangan. Sesosok dengan cepat mengembun dan berubah menjadi pria parubaya berjubah hitam. 2229 Dia tidak pernah menduganya. Dia tidak pernah menyangka bahwa eselon atas Yuan Tiamong yang disebutkan wanita parubaya itu adalah Dewa Api Surgawi. Namun, Su Fang merasa lega setelah memikirkannya. Dewa Api Surgawi adalah salah satu ahli penyempurnaan artefak terbaik di berbagai cakrawala. Tidak mengherankan jika dia bertanggung jawab atas penyempurnaan artefak Yuan Tiamong. Bersenandung. Setelah Dewa Api Surgawi muncul, Su Fang merasakan ruang gas ungu jauh di dalam tubuhnya mendidih. Meridian roh gas ungu yang telah menyatu dengan meridiannya dan istana daul langit dan bumi bergetar hebat seolah-olah hendak meninggalkan tubuhnya. Bahkan setelah menemukan artefak Surgawi penciptaan, roh Dharma gas ungu tidak bereaksi secara tidak normal. Hal itu membuat Su Fang tercengang dan terkejut. Dia buru-buru menyegel roh Dharma gas ungu dan mentransmisikan pikirannya ke roh primordial roh Dharma gas ungu. Ahzi, apa yang terjadi? Pikiran Ahzi tampak sangat gelisah. Gas ungu purba. Bukan, ini bukan hanya gas ungu purba. Orang ini mempunyai aura yang identik dengan roh Dharma gas ungu milik Ahzi. Betul, orang ini juga mempunyai roh Dharma gas ungu. Roh Dharma gas ungu. Hati Su Fang bergejolak dengan gelombang yang bergejolak. Meskipun api Surgawi telah muncul sebagai avatar yang terkondensasi dari jiwa yang, tidak mungkin Ahzi salah mengira aura roh gas Dharma ungu. Su Fang selalu percaya bahwa roh Dharma gas ungu adalah harta karun tak tertandingi yang unik di tiga alam. Bahkan Luo dan Suan Zen pun mempercayainya. Mereka tidak pernah menyangka Dewa Api Surgawi memiliki roh Dharma gas ungu. Gas ungu primordial lahir dari gas ungu primordial dalam jumlah besar. Dewa Api Surgawi adalah ahli penyempurnaan artefak terbaik di berbagai cakrawala. Dia telah menghasilkan puluhan ribu harta dharma. Bukan tidak mungkin baginya untuk menyerap gas ungu purba yang dihasilkan saat harta dharma lahir untuk membentuk roh Dharma gas ungu. Tidak heran Dewa Api Surgawi mendapatkan harta karun surgawi untuk mengujiku dan menargetkan roh Dharma gas ungu milikku. Dia juga memiliki roh Dharma gas ungu. Su Fang tercerahkan. Su Fang. Sekilas Dewa Api Surgawi mengenali Su Fang dan matanya langsung berubah menjadi dingin. Dia tidak pernah menyangka jenius penyempurnaan artefak adalah Su Fang. Segera, Dewa Harta Karun Surgawi mengeluarkan kekuatan ilahi, mengisolasi dirinya dan Su Fang dari dunia luar. Su Fang, kamu melahap asal api surgawi yang aku tinggalkan di tubuh harta karun surgawi. Tahukah kamu kejahatanmu? Kata Dewa Api Surgawi dengan dingin. Api yang mengerikan berkobar di matanya seolah-olah itu berisi api bencana apokaliptik. Mereka memancarkan kekuatan ilahi yang mengejutkan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Itu langsung membuat jubah Daoist Su Fang menjadi abu. Gelang naga leluhur secara otomatis muncul dan melepaskan kekuatan ilahi pelindungnya. Baru pada saat itulah ia mampu bertahan melawan kekuatan ilahi Dewa Langit Api. Segel yang digunakan Dewa Api Surgawi untuk membelenggu jiwa esensi surgawi telah dibakar oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Su Fang, menyebabkan surgawi lepas dari kendalinya. Namun, Dewa Api Surgawi tidak menyadari masalah ini. Kalau tidak, dia akan marah. Tatapannya menyapu gelang naga leluhur saat wajah Tua Api Surgawi menunjukkan ekspresi jijik. Artefak ilahi yang disempurnakan oleh Mo Tiangong. Setelah merasakan niat membunuh Dewa Api Surgawi, jantung Su Fang berdebar kencang. Dia menyeringai dan berkata, Aku adalah seorang jenius di alam Yuan Tiangong. Apa hakmu untuk mengutupku? Saya tahu bahwa Anda berada di sini untuk roh Dharma gas ungu saya. Sebagai ahli penyempurnaan artefak nomor satu di berbagai dunia, mengapa Anda perlu mencari alasan yang tidak masuk akal? Tidak ada gunanya berpura-pura tidak tahu pada saat itu. Dia mungkin juga menjelaskan semuanya kepada Dewa Api Surgawi. Dewa Api Surgawi berkata dengan angku, Bagi seorang kultifator dari dunia besar yang bisa menjadi jenius tiada taraf di berbagai dunia, kamu memang orang yang cerdas. Kalau begitu, aku tidak akan menyianyiakan nafasku bersamamu. Serahkan warisan penyempurnaan artefak roh Dharma gas ungu dan harta karun kaisar, dan aku akan menerimamu sebagai muridku. Su Fang mengejek dan mengejek, menganggapmu sebagai tuanku. Apakah kamu berhak menjadi tuanku? Anda bukan ahli empirean yang tiada taranya, namun Anda mencoba merebut harta saya. Namun, kamu ingin aku menerimamu sebagai tuanku. Bukankah itu menggelikan? Dewa Api Surgawi mendengus. Meskipun aku bukan seorang empirean yang tiada taranya, statusku sama sekali tidak kalah dengan seorang ahli empirean. Aku juga memiliki kekuatan tertinggi untuk menghancurkanmu. Karena Anda tidak bersedia menerima saya sebagai tuan Anda, saya dapat menggunakan artefak setengah ciptaan untuk menukarnya. Su Fang berkata terus terang, Tuan Api Surgawi, Anda pasti memperlakukan saya, Su Fang, sebagai orang bodoh. Bahkan artefak ciptaan tidak dapat ditukar dengan roh Dharma Gas Ungu, apalagi artefak setengah ciptaan. Dewa Api Surgawi berkata dengan dingin, nyatakan kondisimu. Tatapan penuh tekad pantang menyerah muncul dari mata Su Fang. Kamu harus tahu betapa pentingnya roh Gas Dharma Ungu bagi saya. Itu setara dengan hidup saya. Saya tidak bisa memberi Anda roh Dharma Gas Ungu. Saya menyarankan Anda untuk melepaskannya. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menyianyiakan nafasku padamu lagi. Aura yang sangat berbahaya terpancar dari tubuh Dewa Api Surgawi. Itu membuat Su Fang merasa seolah-olah api kesengsaraan akan turun. Dia segera menjadi waspada saat kekuatan Yin dan yang di dunianya beredar dengan cepat. Karakteristik Dao Dharma Surgawinya terpancar saat ia berkata, Tuan Api Surgawi, kau mungkin tidak tahu bahwa ada petapa Empirean Sang Kiyu yang melindungiku. Jika kau berani menyerangku, petapa Empirean akan langsung turun. Mata dalam Dewa Api Surgawi memancarkan ekspresi ketakutan sebelum auranya menjadi tenang. Dia tersenyum dingin dan malu. Dengan statusku, kenapa aku harus merebut harta seorang junior sepertimu? Dengan lambayan tangannya, kekuatan ilahi yang menyelimuti mereka menghilang. Keduanya muncul kembali di kamar. Melihat wanita parubaya itu, Dewa Api Surgawi berkata dengan angkuh, Setelah menyelidiki dengan cermat, saya memutuskan bahwa orang ini tidak memiliki kemampuan Untuk menyempurnakan artefak Dewa Tingkat Tinggi. Artefak Dewa yang dia keluarkan disempurnakan oleh orang lain. Wanita parubaya itu ingin membelas Sufang, Tetapi ketika dia melihat ekspresi Dewa Api Surgawi, Dia segera menutup mulutnya. Sufang berteriak dengan marah, Api Surgawi, kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Api Surgawi berteriak dengan dominan, Saya memutuskan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan Untuk menyempurnakan artefak ilahi tingkat tinggi. Anda tidak memiliki kemampuan, Jadi apa yang dapat Anda lakukan? Sufang mengerutkan kening dengan dingin. Api Surgawi, jangan melangkah terlalu jauh. Dewa Api Surgawi mengejek. Di Yuan Tiamong, selama itu terkait dengan penyempurnaan artefak, Saya memiliki keputusan akhir. Menggunakan artefak ilahi orang lain untuk mendapatkan poin Adalah tindakan penghinaan terhadap hukum Yuan Tiamong. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Karena usiamu yang masih muda, Aku tidak akan menghukummu kali ini. Namun, sebagai bentuk hukuman, Kamu tidak boleh menerima artefak apapun darinya di masa depan, Dan kamu juga tidak boleh menjual artefak apapun kepadanya. Enyahlah. Dewa Api Surgawi berteriak dengan dingin saat Dewa turun. Itu menyelimuti Sufang dan mengirimnya keluar ruangan. Wanita parubaya itu segera menyetujuinya. Ya, yang mulia. Sufang muncul di alun-alun di luar Alpahol. Dia marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa jalannya untuk mendapatkan poin Melalui penyempurnaan artefak akan dipotong oleh Dewa Api Surgawi. Api Surgawi? Dewa ilahi? Apakah menurutmu kamu dapat menekanku, Sufang? Lelucon yang luar biasa. Kiel 11 Kamu sekarang adalah Grandmaster penyempurnaan artefak yang tinggi dan perkasa, Tapi aku, Sufang, tidak lemah. Anda mencoba mencuri jiwa Dharma Awan Ungu saya, Jadi bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan? Kamu tidak hanya akan gagal mendapatkan jiwa Dharma Awan Ungu milikku, Akan tiba suatu hari ketika aku mencuri jiwa Dharma Awan Ungu milikmu. Aku akan menggunakan harta karunmu yang tiada taraf Untuk menyelesaikan Dao Agung Sufang yang tiada taraf. Setelah diintimidasi sekali lagi, kemarahan Sufang sudah cukup untuk membakar dunia. Namun, statusnya saat ini berbeda. Bahkan Dewa Api Surgawi tidak akan berani menyerangnya di Yuan Tiamong. Dia hanya bisa menggunakan otoritasnya untuk menekan Sufang dengan secara paksa merebut jiwa Dharma Awan Ungu miliknya. Jika saya tidak bisa mendapatkan poin melalui penyempurnaan artefak, bukankah saya punya cara lain? Sufang mendengus dengan nada menghina saat dia berjalan kembali ke Alpha Hall. Poin prestasi yang menjadi hutang Yiloyang dan Luo Singtian kepadanya telah ditransfer ke nama Sufang. Tidak diketahui bagaimana mereka bisa mengumpulkan poin yang cukup dengan begitu cepat. Saat itu, Sufang memiliki hampir 8000 poin. Dia bisa menggunakan token itu untuk menukar berbagai sumber daya di Alpha Hall, jadi dia tidak membutuhkan poin secara mendesak. Dia datang ke olah samping Alpha Hall yang khusus menjual ramuan. Setelah bertahun-tahun berlatih alkimia, Sufang hampir tidak bisa memurnikan ramuan tingkat rendah. Meskipun keterampilan alkimianya jauh lebih rendah daripada keterampilan penyempurnaan artefaknya, dia masih bisa mendapatkan poin melalui alkimia. Namun, Sufang tidak berencana menyempurnakan pil esensi ilahi biasa. Itu tidak akan memberinya banyak poin. Dia berencana membeli resep ramuan kelas menengah dengan potensi obat yang kuat dan unik, serta bahan alkimia. Namun, ketika ditanya soal harganya, Sufang langsung menepis gagasan itu. Obat mujarab tingkat menengah tidak mahal, dan obat mujarab tingkat menengah biasa juga sangat murah. Namun, jenis resep ramuan yang ingin dibeli Sufang ternyata sangat mahal. Sufang menyukai sejenis ramuan yang disebut True Extreme Elixir. Obat mujarab semacam ini dapat memadatkan esensi roh, dan juga dapat mendorong budidaya esensi roh dan roh primordial, memungkinkan tempat tinggal ilahi dan roh yang untuk berkultivasi sendiri. Namun, resep True Extreme Elixir kelas menengah harganya mencapai 50 ribu poin. Itu jelas bukan sesuatu yang mampu dibeli Sufang saat ini. Sufang sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa membeli ramuan True Extreme kelas menengah, serta ramuan puncak kelas atas. Dia juga membeli beberapa bahan alkimia. Poin di tangannya hampir habis. Setelah kembali ke olah pelatihan alam bumi, Sufang menyampaikan pikirannya kepada Raja Pelangi Emas, Raja Pelangi Emas, kamu pasti punya banyak resep ramuan, kan? Raja Pelangi Emas menjawab dengan dominan, apakah Anda berencana untuk menyempurnakan ramuan? Saya menyarankan Anda untuk menghilangkan ide ini sesegera mungkin. Aku memang punya banyak resep obat mujarab di harta karunku, tapi orang seperti apa aku ini? Bagaimana cara mengumpulkan resep ramuan biasa di harta karun saya? Ya, resep ramuan di tangan saya semuanya adalah resep ramuan yang sangat berharga dan kuno. Bahkan ada Royal Great dan Half Creation Great. Bisakah Anda menggunakannya sekarang? Sufang hanya bisa menyentuh ujung hidungnya tanpa daya. Raja Pelangi Emas melanjutkan, saya punya beberapa kuali. Jika Anda mau, saya bisa meminjamkannya kepada Anda untuk digunakan. Aku akan meninggalkan mereka untuk saat ini. Tidak peduli seberapa bagus kualinya, Sufang tidak dapat menggunakannya sekarang. Hari-hari hidup di Yuan Tiamong tidaklah mudah. Ketika saya menerobos ke puncak surga kesembilan dari alam yang mulia, saya akan pergi dan menerima misi. Saya tidak percaya orang yang hidup bisa mati lemas karena air seni. Mengesampingkan masalah alkimia untuk saat ini, Sufang mulai memusatkan seluruh pengalamannya untuk menerobos ke puncak surga kesembilan dari alam yang mulia. Sufang tidak mengabaikan metode kultivasi dan kemampuan ilahi lainnya, terutama kemampuan baru ramalan surgawi yang baru saja dia pahami. Dia mulai mencoba menggabungkannya dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, roh kidharma ungu, dan dao waktu yang agung. Lambat laun, Sufang menemukan beberapa petunjuk. 2.230 Segala sesuatu di dunia ini lahir dari Yin dan Yang. Transformasi Yin Yang adalah kekuatan ilahi tertinggi yang menyimpulkan penciptaan dunia dan evolusi Yin dan Yang. Karena transformasi Yin Yang dan dunia internal Sufang adalah alam semesta, hal ini memungkinkan Sufang untuk memadukan kekuatan solusi ramalan surga, teknik penyusutan kehidupan, dao besar waktu, dan kekuatan ilahi lainnya menjadi kekuatan ilahi besar yang dia bisa menggunakannya sekarang. Berikutnya. Sufang terus menggabungkan solusi ramalan surga, teknik penyusutan kehidupan, dan dao waktu yang agung sesuai dengan rencananya. Pada saat yang sama, dia terus menerobos ke puncak alam mulia ilahi surga ke-9 dan Yang Meridian ke-71. Namun, apakah itu budidaya atau Yang Meridian, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Alasan utamanya adalah setelah integrasi dao Sufang, tempat tinggal spiritualnya dan istana dao telah bergabung. Selain itu, budidayanya terus meningkat dan energi yang dibutuhkan untuk maju menjadi semakin besar. Tentu saja, kecepatan peningkatannya sangat melambat. Ada alasan lain. Saat Sufang terus menerus menelan pil Sein penciptaan dan pil tingkat tertinggi untuk diolah, dia memiliki penolakan tertentu terhadap kekuatan obat. Tentu saja, kecepatan peningkatannya tidak secepat sebelumnya. Kelahiran Yang Meridian ke-71 tidak hanya membutuhkan akumulasi Yang Ki tetapi juga pertemuan yang kebetulan. Selain itu, diperlukan pemahaman tentang transformasi sembilan Yang dan ranah dunia batin. Waktu berlalu di ruang formasi, Sufang menggunakan surga dunia bawah. Sejumlah besar pil dan benda spiritual langsung menyatu ke dalam air darah dan kekuatan ilahi reinkarnasi, berubah menjadi kultifasi Sufang. Klon air darah lainnya juga mengembangkan berbagai kekuatan ilahi di ruang formasi. Ada pun dua klon lainnya, satu mendengarkan hotbah Seng Wu Ji dan memahami dao besar kehidupan. Sufang tidak berencana mengembangkan dao besar kehidupan. Klon lainnya bergabung dengan bidang dao alam bumi untuk memahami dao besar dunia primordial dan memverifikasi dao besarnya sendiri. Pada hari ini, duduk bersila di tengah air darah, Sentian membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Kemudian, Sentian membuka mulutnya dan menyedot semua air darah dan darah di ruang formasi ke dalam mulutnya. Klon lainnya juga bergabung dengan Sentian. Ternyata Sufang telah menggabungkan solusi ramalan surga, teknik penyusutan kehidupan, dan dao waktu yang agung hingga akhirnya memperoleh kekuatan ilahi yang baru. Dia memejamkan mata lagi dan merenung dalam waktu lama. Ketika dia membuka matanya lagi, selusin pil putih susu melayang di depannya. Ini adalah pil ekstrim sejati. Tiba-tiba, pusaran yin dan yang hitam dan putih muncul di matanya. Suan guang hitam dan putih keluar dari matanya dan melilit pil di depannya. Itu berubah menjadi pusaran yin dan yang yang halus dan misterius dan berputar searah jarum jam. Dalam sekejap mata. Di dalam pusaran yin yang, gambar pil mencerminkan perjalanan waktu. Setelah sekitar 10 napas waktu, selusin pil tru ekstrim tidak berubah sedikitpun. Namun, pil yang ditampilkan di layar terang dengan cepat berubah dari keadaan normalnya yang putih susu menjadi putih ke abu-abuan. Jika pil biasa tidak disimpan dalam botol obat khusus dan ditinggalkan di luar, diperlukan waktu sekitar 50 hingga 60 tahun agar transformasi tersebut terjadi. Dengan kata lain, kemampuan supernatural baru Sufang dapat dengan jelas menampilkan keadaan pil obat 50 hingga 60 tahun kemudian. Tiba-tiba, pusaran yin dan yang di mata Sufang tiba-tiba berhenti, lalu dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Layar cahaya yang mengalir berhenti, dan Sufang mengambil selusin gambar pil putih ke abu-abuan dari layar cahaya. Mereka dengan cepat berubah dari ilusi menjadi kenyataan di tangannya, dan menjadi pil putih ke abu-abuan. Dan selusin True Extreme Pils berwarna putih susu dengan cepat berubah dari kenyataan menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Dia sebenarnya telah menggunakan kekuatan ilahi tertinggi untuk mengubah keadaan pil 50 hingga 60 tahun kemudian menjadi kenyataan, dan pil yang semula ada di masa sekarang digantikan oleh masa depan. Mata Sufang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Kekuatan ilahi seperti itu benar-benar terlalu menantang surga. Bayangkan saja, jika kekuatan ilahi ini digunakan untuk melawan musuh, seberapa mengerikan jadinya. Namun kekuatan ilahi ini bukannya tanpa keterbatasan. Baru saja, itu tampak sangat menantang karena digunakan untuk melawan pil. Jika digunakan untuk melawan dewa sejati, kekuatannya pasti tidak akan terlalu mengejutkan, dan konsumsinya tidak akan tertahankan bagi Sufang. Menggunakannya untuk melawan selusin pil telah menyebabkan aura Sufang sangat layu, dan hampir sepersepuluh dari kekuatan hidup, keberuntungan, dan kekuatan yin dan yang di dunia telah dikonsumsi. Jika digunakan untuk melawan dewa, konsumsinya mungkin sepuluh kali lebih banyak, atau bahkan lebih banyak, dan semakin kuat musuh, semakin banyak konsumsinya. Setelah sekian lama, Sufang mengeluarkan selusin pil tru ekstrim lainnya dan menggunakan kemampuan baru dari solusi misterius surga. Pusaran yin dan yang hitam dan putih di matanya dengan cepat berputar berlawanan arah jarum jam, menembakkan suan guang hitam dan putih, menyelimuti pil ekstrim sejati dan berubah menjadi pusaran yin dan yang yang misterius. Dalam layar cahaya yang dibiaskan, pil diubah dari pil menjadi bubuk, lalu ditempel, dan akhirnya menjadi bahan obat yang dimurnikan di dalam kuali. Layar cahaya terus berputar mundur, menunjukkan keadaan seorang lelaki tua yang sedang memurnikan berbagai bahan obat. Sufang mengulurkan tangannya, ingin mengambil bahan obat dan mengubahnya dari ilusi menjadi kenyataan. Engah! Sebuah kekuatan besar melonjak keluar dari kehampaan dan menghantam Sufang dengan keras, menyebabkan Sufang memuntahkan setegup darah. Kemampuan ilahi yang dia gunakan segera terputus, layar cahayanya pecah, dan selusin pil langsung berubah menjadi bubuk. Aura Sufang menjadi semakin layu, dan rambutnya memutih. Dalam waktu singkat, dia berubah menjadi seorang pria parubaya berusia empat puluhan, dan ada lapisan tipis awan gelap menutupi tubuhnya. Tidak hanya bodi utamanya, dua klon lainnya juga seketika berubah keadaannya menjadi sama dengan bodi utamanya. Ini bukanlah cedera yang disebabkan oleh serangan kemampuan ilahi, tetapi oleh serangan balik dari dao surgawi. Tidak hanya tubuh utama, tapi semua klon akan terpengaruh. Menggunakan solusi misterius surga untuk membalikkan waktu dan melihat masa lalu, merusak rahasia surga, dan mengubah masa lalu, harga yang harus dibayar Sufang jauh lebih mengerikan daripada mengubah masa depan. Jika digunakan secara langsung untuk melawan dewa, Sufang mungkin akan mati. Meskipun dia membayar harga yang sangat mahal, wajah Sufang penuh dengan senyuman, dan matanya bersinar. Kemampuan solusi misterius surga ini dapat digunakan bersama dengan teknik penyusutan kehidupan dan kemampuan ilahi perjalanan waktu. Meski tidak bisa benar-benar mengubah masa lalu dan mengendalikan masa depan, namun tetap sangat ampuh dan memberi saya banyak manfaat tak terduga. Kemampuan ilahi ini memiliki kekuatan mengerikan untuk membalikkan langit dan bumi dan mengendalikan nasib surga. Ini disebut teknik mediasi takdir. Memediasi berarti membalikkan keadaan. Memediasi takdir berarti membalikkan masa lalu dan masa depan. Sama seperti itu, Sufang menguasai kemampuan ilahi lainnya, teknik mediasi takdir. Kemampuan ilahi ini adalah kombinasi dari solusi misterius surga, teknik penyusutan kehidupan, dan kemampuan ilahi perjalanan waktu. Dengan dunia di dalam tubuh sebagai fondasinya, itu adalah kemampuan ilahi tertinggi yang melampaui segel kaitian dan segel dayan yang diciptakan sendiri oleh Sufang. Saya baru saja memahami teknik mediasi takdir, dan saya masih harus terus menyempurnakannya agar lebih kuat. Di saat yang sama, saya perlu mengurangi konsumsinya seminimal mungkin. Saat Sufang mengonsumsi ramuan untuk pulih, dia terus memahami teknik mediasi takdir. Di dalam formasi susunan di ruangan lain, Seng Wuji sedang menjelaskan dao besar kehidupan kepada salah satu avatar Sufang. Tiba-tiba, Sufang terhuyung, penampilan serta auranya berubah drastis. Seng Wuji terkejut. Dia menggunakan aura ilahi untuk menyelimuti Sufang. Sufang? Apa yang terjadi? Sufang tersenyum malu. Itu hal yang bagus. Saya mendapat terobosan dalam kultivasi saya, tetapi saya telah menghabiskan banyak energi. Saya akan segera pulih. Kamu harus berhati-hati. Kamu tidak bisa terburu-buru dalam mengembangkan dao besar. Tidak ada jalan pintas. Jangan menjadi tidak sabar. Sekilas Seng Wuji dapat mengetahui bahwa Sufang telah mendapat serangan balasan dari dao surgawi. Itu sebabnya dia berada dalam kondisi seperti itu. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Sufang. Namun, dia tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia menggunakan kemampuan ilahi dao besar kehidupannya untuk membantu avatar Sufang dengan cepat memulihkan vitalitasnya. Pada saat itu, aura ketuhanan Seng Wuji sedikit berubah. Dia mengeluarkan sebuah rune dan sebuah suara agung terdengar dari sana. Seorang master dari Ras Iblis Lautan Bintang Langit tak berujung telah muncul. Cepat pergi dan kendalikan situasi dan tekan Ras Iblis. Ternyata seorang master kaisar Rilem telah mengeluarkan perintah kepada Seng Wuji. Sufang, sepertinya raja ini hanya bisa membantumu sampai titik ini, kata Seng Wuji. Sufang berkata dengan percaya diri, Senior, jangan khawatir. Saya bisa menangani Hansi. Jika dia bertindak terlalu jauh, saya akan melaporkannya langsung kepada kaisar Sang Kiyu. Saya tidak yakin dia akan berani bertindak gegabuh. Hati-hati, jika tiba waktunya untuk bertahan, bertahanlah untuk saat ini. Kumpulkan kekuatan yang cukup untuk melakukan terobosan. Sufang akan mengingat ajaran senior. Setelah Seng Wuji pergi, Sufang mulai menyempurnakan pil ekstrim sejati. Meskipun dia tidak memiliki resep pil untuk pil ekstrim sejati, Sufang dapat mengingat dengan jelas seluruh proses pemurnian pil ekstrim sejati, bahkan perubahan terkecil dalam pil. Ini bahkan lebih intuitif daripada resep pil. Menyempurnakan pil ekstrim sejati tidaklah sulit sama sekali. Namun, Sufang tidak berencana menyempurnakan resep pil through ekstrim pil. Sebaliknya, dia mencoba menambahkan kekuatan sembilan yang dan kekuatan yin dan yang ke dalam resep pil untuk menyempurnakan pil yang mirip dengan pil langit abadi yin yang. Kekuatan yin dan yang adalah kekuatan ciptaan yang melampaui kekuatan lainnya. Pil ekstrim sejati yang mengandung kekuatan yin dan yang akan jauh lebih kuat daripada pil ekstrim sejati yang asli. Pil baru ini tidak bisa disebut pil ekstrim sejati, atau pil langit abadi yin yang, tetapi pil ekstrim sejati yin yang. Selama dia bisa menyempurnakan pil ekstrim sejati yin yang, dia tidak hanya bisa mendapatkan poin, tetapi dia dan bawahannya juga akan memiliki persediaan sumber daya yang tak ada habisnya untuk budidaya mereka di masa depan. Kil 11. Ketika dia berada di dunia kecil, Sufang memiliki pengalaman menyempurnakan pil penguat yang. Di dunia besar, dia juga telah menyempurnakan pil langit abadi yin yang. Pada saat ini, menyempurnakan pil ekstrim sejati yin yang jauh lebih mudah. Setelah dengan hati-hati memilih bahan yang dibelinya, dia menggunakan formasi susunan untuk menyaring semua bahan menjadi cairan roh. Sufang mengeluarkan kuali obat dari gudang harta karun Raja Pelangi Emas. Raja Pelangi Emas tidak membual. Memang tidak ada kuali obat tingkat rendah di harta karunnya. Jika kualitasnya terlalu tinggi, itu akan menjadi ujian bagi konsumsi dan kendali Sufang. Oleh karena itu, Sufang memilih kuali dewa bermutu tinggi. Dia mengaktifkan kuali dewa untuk memurnikan cairan roh, lalu menyuntikkan kekuatan yin dan yang ke dalam kuali dewa, menggabungkannya dengan cairan roh yang dimurnikan oleh api dewa. Saat dia menyempurnakan pil ekstrim sejati yin yang, dia dengan hati-hati menjaga tanaman dingin itu. Lebih dari 100 tahun kemudian, membelanjakan aroma pil melayang keluar dari kuali dewa. Pil ekstrim sejati yin yang akan segera lahir. Siapa yang tahu bahwa saat ini dentang?